Lihatlah mereka, bersuka cita tanpa tahu bahwa mereka itu penuh dosa. Sebagai istri, kamu harus mendukung perjuanganku. Aku ini pemimpin keluarga, kamu harus menuruti petunjukku. Kamu gak boleh ragu. Tunggu apa lagi? Ibu jangan pergi, ibu. Ibu gak boleh pergi. Ibu jangan pergi. Ibu gak boleh pergi. Maukan ibu, ibu tidak akan pergi. Ibu sangat menyayangi. Lihatlah mereka, bersuka cita tanpa tahu bahwa mereka itu penuh dosa. Sebagai istri, kamu harus mendukung perjuanganku. Aku ini pemimpin keluarga, kamu harus menuruti petunjukku. Kamu gak boleh ragu. Tunggu apa lagi? Ibu jangan pergi, ibu. Ibu, ibu gak boleh pergi. Ibu jangan 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 pergi. Dan keluarga, kamu harus menuruti petunjukku. Kamu gak boleh ragu. Dari Hotel Kila Sengkigi Lombok, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme mempersembahkan kegiatan sinergisitas antar Kementerian Lembaga tahun 2020 dipandu oleh Indira Dewi dan Inu Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk hadir dalam acara penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan sinergisitas antar Kementerian Lembaga dalam program penanggulangan terorisme di Provinsi Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Tengah tahun anggaran 2020. Namun sebelum kita memulai acara, mohon izin kami menyapa yang berhormat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Kemenan Republik Indonesia. Yang kami hormati Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia. Yang kami hormati Menteri dan Kepala Lembaga Anggota Tim Sinergisitas Antar Kementerian Lembaga dalam program penanggulangan terorisme atau yang mewakili. Dan yang kami hormati Gubernur Nusa Tenggara Barat atau yang mewakili. Yang kami hormati Gubernur Jawa Timur dan Gubernur Sulawesi Tengah yang tergabung melalui video conference. Yang kami hormati Jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat atau yang mewakili. Yang kami hormati Pejabat Eselon 1 di lingkungan Kemenko, Paul Hukam, dan BNPT. Yang kami hormati Satuan Tugas Wilayah Provinsi Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Tengah yang tergabung melalui video conference. Yang kami hormati penerima manfaat kegiatan sinergisitas antar kementerian lembaga dalam program penanggulangan terorisme serta hadirin yang berbahagia. Untuk memulai rangkaian acara pada hari ini, mari kita saksikan persembahan tarian pembuka yang akan dibawakan langsung oleh Sanggar Purnama Riyamatarap. Kita saksikan bersama-sama Tari Gandru. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton! akan melakukan tindakan aksi teror. Tujuannya adalah menghadirkan pemerintah di tengah-tengah mereka dengan berbagai bantuan yang sekaligus memberikan penyadaran kepada kelompok sasaran bahwa perbuatan radikal terorisme adalah perbuatan yang keji, menyimpang dari hakikat ajaran agama dan merupakan kejahatan yang tidak bisa ditolerir. Prinsip dari kegiatan sinergisitas adalah mengedepankan pendekatan humanis dengan menelisih apa penyebab seseorang atau kelompok orang melakukan tindakan radikal dan bersedia menjadi teroris dengan mengorbankan hata, benda bahkan nyawa. Dari penelusuran itu ditumbuhkan beberapa motif seseorang atau kelompok orang bersedia menjadi teroris diantaranya motif ideologi, motif ekonomi, dan motif politik akibat kurangnya pemahaman kelompok tersebut terhadap sistem pemerintahan yang ada serta pemahaman ajaran agama yang menyimpang. Dari penelusuran itu kegiatan sinergisitas mendalami apa yang bisa dihadirkan dari pemerintah untuk mereka dalam bentuk bantuan, baik fisik maupun non-fisik. Selanjutnya, tim sekretariat sinergisitas menyampaikan kepada para kementerian lembaga sesuai tugas dan fungsinya untuk menyusun rencana aksi yang akan diimplementasikan di wilayah sasaran yang menjadi lokus kegiatan sinergisitas. Dari beberapa periode tahun anggaran, kegiatan sinergisitas mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak, termasuk Menkopol Hukam, yang menilai bahwa kegiatan sinergisitas cukup sukses dalam upaya melakukan pendekatan dan bahkan apresiasi juga datang dari negara lain yang ingin mengetahui pola atau cara yang digunakan oleh BMPT dalam upaya menanggulangi radikal terorisme dengan pendekatan menang. Dengan usur dari pemerintah daerah, dengan Bapak Gubernur, dengan staff, kita ingin mematangkan kembali hal-hal yang ingin kita laksanakan di tahun 2020 ini. Oleh karena itu, kedatangan kami adalah fokus untuk program-program yang kedepan menjadi aktivitas yang dapat membangun kesejahteraan masyarakat. BMPT dengan pemerintah daerah, terutama adalah bagaimana kita melakukan upaya-upaya pencegahan antara lain membangun kesiap-siagaan nasional di daerah, yang kedua kontraradikalisasi dan program deradikalisasi. Termasuk juga tentu upaya-upaya untuk pemberdayaan masyarakat untuk bersama-sama kita melakukan langkah-langkah antisipasi penyebar luasan paham radikalisme intoleran. Tentunya dengan kerjasama ini kita harapkan program-program BMPT bisa bersama-sama dengan FKPT dan seluruh unsur dari pemerintah daerah, dari tingkat provinsi, maupun kabupaten kota. Melanjutkan program sinergitas antara BMPT dengan Kementerian Lembaga, terutama berkaitan dengan program-program yang sudah kita laksanakan dan yang akan kita laksanakan. Dalam hal ini lebih kepada menitikberatkan kehadiran negara sebagai perwujudan dari program Nawacita Bapak Presiden. Diharap melanjutkan program-program yang telah direncanakan sebelumnya dalam kapasitas program sinergitas. Karena di bawah Kementerian PMK, khususnya Kementerian Teknis sudah ada program-program nyata di tahun 2018-2019. Dan tentu di 2020 ini kita berharap dukungan dari jajaran di bawah Kementerian PMK ini bisa kita maksimalkan kembali. Kegiatan sinergisitas bertumpu pada keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Kemenko Polhukam nomor 33 tahun 2019 tentang tim koordinasi antar Kementerian Lembaga pelaksanaan program penanggulangan terorisme yang telah diperbaharui dengan Kemenko Polhukam nomor 40 tahun 2020. Hingga tahun 2020 ini Kementerian Lembaga yang tergabung dalam kegiatan sinergisitas berjumlah 38 termasuk kantor staf kepresidenan dan sekretariat kabinet. Pada tahun 2020 kegiatan sinergisitas telah menghimpun 776 rencana aksi dari 38 Kementerian Lembaga. Sesuai perintah Kemenko Polhukam tersebut bahwa penanggulangan radikal terorisme perlu dilakukan secara terintegrasi terkoordinasi dan tuntas dari hulu hingga kehilir. Implementasi rencana aksi yang dilakukan oleh Kementerian Lembaga yang tergabung dalam kegiatan sinergisitas antar Kementerian Lembaga program penanggulangan terorisme di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara Barat, dan Provinsi Jawa Timur mendapatkan sambutan baik dari kelompok sasaran dan pemerintah daerah setempat sehingga program kelanjutan dari kegiatan sinergisitas sangat ditunggu-tunggu baik oleh kelompok sasaran maupun pemerintah daerah yang menjadi lokus kegiatan sinergisitas. Baik, mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kegiatan sinergisitas antar Kementerian Lembaga selama tahun 2020. Halirin yang terhormat, selanjutnya mari kita dengarkan bersama penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan sinergisitas antar Kementerian Lembaga dalam Program Penanggulangan Terorisme Tahun Anggaran 2020 di Provinsi Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Tengah yang akan disampaikan oleh Kepala Biro Perencanaan, Hukum, dan Humas BNPT selaku Sekretaris Tim Sinergisitas antar Kementerian Lembaga. Kepada yang terhormat, Bapak Bang Bang Surono, AKMM, kami bersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, Om Swatwastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Bapak Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Kamanan Republik Indonesia selaku Ketua Tim Pengarah Sinergisitas Antar Kementerian Lembaga dalam Program Penanggulangan Terorisme. Yang terhormat Bapak Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Sinergisitas Antar Kementerian Lembaga dalam Program Penanggulangan Terorisme. Yang terhormat Bapak dan Ibu anggota Tim Pengarah, Tim Pelaksana, dan Tim Satgas Sinergisitas Antar Kementerian Lembaga dalam Program Penanggulangan Terorisme baik yang hadir dalam ruangan rapat ini maupun yang mengikuti secara online baik yang berada di Jakarta, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, dan NTB. Yang terhormat Bapak dan Ibu Gubernur Provinsi yang menjadi lokasi sasaran sinergisitas pada para pejabat pimpinan tinggi madia dan peratambah dari Kementerian Lembaga dan unsur Forkompimda. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu serta Bapak Ibu hadirin sekalian. Terima kasih atas kesediaannya untuk berkenan hadir pada acara ini. Selaku Sekretaris Tim Sinergisitas Antar Kementerian Lembaga dalam Program Penanggulangan Terorisme mohon izin kami melaporkan pelaksanaan kegiatan sinergisitas Antar Kementerian Lembaga tahun 2020 sebagai berikut. Pelaksanaan kegiatan sinergisitas Antar Kementerian Lembaga dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan nomor 40 tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Sinergisitas Kementerian Lembaga Pelaksanaan Program Penanggulangan Terorisme. Kemudian yang kedua Keputusan Kepala BNPT nomor 156 tahun 2020 tentang Tim Teknis Sinergisitas Antar Kementerian Lembaga Program Penanggulangan Terorisme tahun 2020. Yang ketiga Keputusan Kepala BNPT nomor 157 tahun 2020 tentang Sekretariat Tim Koordinasi Sinergisitas Antar Kementerian Lembaga Program Penanggulangan Terorisme. Dan yang keempat adalah Keputusan Kepala BNPT nomor 158 tahun 2020 tentang Satuan Tugas Sinergisitas Antar Kementerian Lembaga Dalam Program Penanggulangan Terorisme tahun 2020. Maksud dan tujuan Maksud kegiatan ini adalah untuk melaksanakan pelaporan atas pelaksanaan kegiatan Sinergisitas Antar Kementerian Lembaga Dalam Program Penanggulangan Terorisme di Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Jawa Timur tahun 2020. Tujuan kegiatan ini adalah sebagai evaluasi untuk penyempurnaan pelaksanaan kegiatan sinergisitas Antar Kementerian Lembaga Dalam Program Penanggulangan Terorisme di Provinsi Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2021 nanti. Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan Sinergisitas tahun 2020 dilaksanakan pada hari ini, Sabtu 14 November 2020 di Lombok Mataram yang dilaksanakan baik secara tetap muka maupun daring yang diikuti oleh pimpinan lembaga ataupun yang mewakili dari 38 Kementerian Lembaga termasuk Dewan PES. Lokasi Sasaran Kegiatan Sinergisitas tahun 2020 dilaksanakan di 14 kota Kabupaten di 3 provinsi yaitu Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari 5 kota Kabupaten yaitu Kota Palu, Kabupaten Poso, Kabupaten Parigimutong, Kabupaten Tojo Una-Una, dan Kabupaten Marowali Utara. Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri dari 3 Kabupaten Kota yaitu Kota Bima, Kabupaten Bima, dan Kabupaten Dompu. Provinsi Jawa Timur terdiri dari 6 kota Kabupaten yaitu Kota Surabaya, Kabupaten Sidiwarjo, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Malang, Kabupaten Probolinggo, dan Kabupaten Magetan. Penerima Manfaat Kegiatan Sinergisitas menyasar penerimaan manfaat yaitu 1. Tokoh yang telah terpapar dan atau rentan terpapar paham radikal terorisme. 2. Kelompok yang telah terpapar dan atau rentan terpapar paham radikal terorisme. 3. Tempat ibadah yang berpotensi sebagai lokasi penyebaran paham radikal terorisme. 4. Lembaga Pendidikan yang berpotensi sebagai lokasi penyebaran paham radikal terorisme. 5. Masyarakat yang berpotensi terpapar paham radikal terorisme. Kementerian Lembaga yang terlibat, pada tahun 2020 terdapat 38 kementerian lembaga ditambah dengan Dewan Pers yang terlibat dalam kegiatan sinergisitas yaitu A. Bidang politik, hukum, dan keamanan. Yang pertama, Kemenko Polhukam Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Hukum dan HAM, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Tentara Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Badan Intelijen Negara. B. Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. 1. Kemenko PMK, kemudian Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Kementerian Desa dan PDTT, dan yang terakhir, Kementerian PPA. Kementerian Dilimpin Bidang Perekonomian, 1. Kemenko Perekonomian Republik Indonesia, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Pertanian, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Keuangan, Kementerian Ketenaga Kerjaan, Kementerian Kooperasi dan UKM, Kementerian Riset dan Teknologi, dan BNP 2TKI. Kementerian di Bidang Kemaritiman Investasi, 1. Kemenko Maritim dan Investasi Republik Indonesia, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian ESDM, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perubahan Rakyat, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta Kantor Staff Residen dan Kantor Sekretariat Kabinet. Pada tahun 2020, terdapat 581 rencana aksi yang terdiri dari 232 kegiatan fisik dan 349 kegiatan non-fisik yang tersebar di lokasi sasaran sebagai berikut. Terdapat 35 kegiatan di tingkat pusat, 240 kegiatan di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, 131 kegiatan di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan 175 kegiatan di wilayah Provinsi Jawa Timur. Realisasi Rencana Aksi Tahun 2020, berdasarkan status pelaksanaannya, dari 581 rencana aksi tersebut, terdapat 204 kegiatan yang telah dilaksanakan, 184 kegiatan yang sedang dilaksanakan, 66 kegiatan yang akan dilaksanakan, dan 127 kegiatan yang dibatalkan, dengan rincan masing-masing Kemenko sebagai berikut. Realisasi Kegiatan Kementerian Lembaga Bidong Polhukam, Pada tahun 2020, terdapat 129 rencana aksi dari Kementerian Lembaga di bawah Koordinasi Kemenko Polhukam, dengan jumlah realisasi sebagai berikut. Sebanyak 76 rencana aksi telah dilaksanakan, atau 59 persen. Sebanyak 19 rencana aksi sedang dilaksanakan, atau 15 persen. Sebanyak 29 rencana aksi akan dilaksanakan, yaitu 22 persen, dan sebanyak 5 rencana aksi dibatalkan, atau 4 persen. Realisasi Kegiatan Kementerian Lembaga di bidang Kemenko PMK. Terdapat 174 rencana aksi dari Kementerian Lembaga di bawah Koordinasi Kemenko PMK, dengan jumlah realisasi sebagai berikut. Sebanyak 121 rencana aksi telah dilaksanakan, atau 69 persen. Sebanyak 1 rencana aksi sedang dilaksanakan, atau 1 persen. Dan sebanyak 18 rencana aksi akan dilaksanakan, atau 10 persen. Serta sebanyak 34 rencana aksi dibatalkan, atau 20 persen. Berikutnya, realisasi rencana aksi Kementerian Lembaga bidang perekonomian. Pada tahun 2020, terdapat 262 rencana aksi dari Kementerian Lembaga di bawah Koordinasi Kemenko Perekonomian, dengan jumlah realisasi sebagai berikut. Sebanyak 10 rencana aksi telah dilaksanakan, atau 4 persen. Sebanyak 159 rencana aksi yang sedang dilaksanakan, atau 61 persen. Sebanyak 5 rencana aksi akan dilaksanakan, atau 2 persen. Dan sebanyak 88 rencana aksi dibatalkan, atau 33 persen. Realisasi rencana aksi Kementerian Lembaga bidang kemaritiman dan investasi. Pada tahun 2020, terdapat 262 rencana aksi dari Kementerian Lembaga di bawah Koordinasi Kemenko Kemartiman dan investasi dengan jumlah realisasi sebagai berikut. Sebanyak 3 rencana aksi telah dilaksanakan, atau 19 persen. Dan sebanyak 13 rencana aksi akan dilaksanakan, atau 81 persen. Kendala dan tantangan. Pada umumnya, kendala dan tantangan terkait dengan pelaksanaan kegiatan sinergisitas antar Kementerian Lembaga dipengaruhi situasi pandemi COVID-19. Situasi pandemi COVID-19 pada tahun 2020 menimbulkan kendala dan tantangan sebagai berikut. Satu, Kementerian Lembaga menyesuaikan situasi dan kondisi melalui kebijakan refocusing anggaran terkait upaya penanggulangan COVID-19. Yang kedua, sejumlah program dan kegiatan Kementerian Lembaga yang disinergikan dalam penanggulangan terorisme terdampak refocusing anggaran tersebut atau terjadi pemotongan anggaran sehingga tidak dapat dilaksanakan. Ketiga, situasi pandemi COVID-19 juga membatasi aktivitas sejumlah kegiatan yang melibatkan banyak orang sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan. Kebelanjutan program Serangkaian kegiatan sinergisitas antar Kementerian Lembaga telah dilaksanakan di lokus kegiatan dan diterima oleh kelompok sasaran sejak tahun 2018 baik program fisik maupun non-fisik. Perubahan positif yang mulai terjadi di lokasi kegiatan membuat kelompok sasaran berharap agar kegiatan sinergisitas tetap dilanjutkan karena manfaat kolektif telah mereka rasakan sebagai keperlanjutan sebagai keperlanjutan program mulai tahun 2021 maka diusulkan kawasan khusus terpadu Nusantara sebagai upaya penanggulangan terorisme melalui pendekatan soft approach dengan upaya peningkatan kesejahteraan kelompok sasaran tujuan dari pengembangan KKTN yaitu adalah terwujudnya pengembangan kawasan khusus terpadu berbasis karakteristik dan potensi wilayah melalui kerjasama antar kementerian lembaga sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ruang lingkup dalam pengembangan KKTN dibagi menjadi ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup kegiatan. Penyusunan kajian akademik kawasan khusus terpadu Nusantara atau KKTN pada tahun 2020 ini sudah selesai dilakukan pada wilayah Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah dan Kota Bima di Provinsi Indonesia Tenggara Barat. Di Kabupaten Poso kegiatan pengembangan KKTN merekomendasikan dua lokasi alternatif yang disediakan oleh PMD setempat untuk dikembangkan sebagai kawasan agribisnis. Lokasi tersebut berada di Desa Tokorondo dan Desa Uwera Lulu Kecamatan Poso pesisir Kabupaten Poso. Sedangkan lokasi di Kota Bima di Provinsi Indonesia Tenggara Barat direkomendasikan di Kampung Penatoi dan Kelurahan Melayu Kota Bima. Pertimbangan pemilihan lokasi-lokasi tersebut baik di Kabupaten Poso maupun di Kota Bima karena kawasan tersebut ini masih menjadi epicentrum aktivitas para radikal terorisme di Indonesia. Demikian yang dapat kami laporkan atas pelaksanaan kegiatan sinergisitas antarkementeran lembaga dalam program penanggulangan terorisme tahun 2020. Selanjutnya, mohon arahan dan arah pimpinan sekian dan terima kasih. Wabilahi Taufiq dengan pendekatan humanis BNPT beserta 38 kementerian lembaga telah melaksanakan pencegahan terorisme yang dilakukan secara terintegrasi terkoordinasi dan terukur dari hulu kehilir. Hasil dari berbagai kegiatan tersebut telah berhasil membangun jembatan kepercayaan antara tim pelaksana sinergisitas dengan kelompok sasaran. Di samping itu berbagai kegiatan humanis tersebut juga telah dapat mengubah perspektif sasaran yang sebelumnya kurang terbuka terhadap sentuhan pemerintah menjadi lebih terbuka. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita dengarkan testimoni dari salah satu penerima manfaat kegiatan sinergisitas antar kementerian lembaga kepada yang terhormat Ustadz Gunawan kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohon izin yang kami hormati Bapak Mengko Pol Hukam Beserta Jajaran yang kami hormati Bapak Kepala BNPT Beserta Jajaran yang kami hormati Bapak Gubernur NTB atau yang mewakili Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian perwakilan dari 38 kementerian lembaga yang semoga dimulaikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri nama Gunawan bin Ismail lahir di Bima tahun 1982 sedikit kami ingin membagi cerita berpengalaman kami kenapa kami sampai bisa hadir di tempat ini jadi mohon izin Bapak Kepala berawal dari masa-masa kecil kami saya berasal dari sebuah perkampong kecil yang berada di pinggir-pinggir bukit yang dimana kesehariannya adalah hanya mengembala kambing sapi dan kerbau kemudian pelajaran ketika kami waktu kecil adalah pelajaran yang diberikan kepada dari nenek moyang kami atau dari kakek kami yang mana saat itu adalah pejuang saat itu Bima dijajah oleh Nippon, Jepang tetapi kakek kami tidak mengakuinya karena kenapa kakek kami senantiasa melawan melawan kejoliman-kejoliman penguasa penjajah saat itu sehingga itulah pendidikan yang beriakuda kami membentuk karakter kami saat sejak kecil kemudian menginjak remaja kami diharapkan persoalan-persoalan negara dan persoalan-persoalan keumatan ketika di bangku SMA bahwa kami melihat ketidakadilan ketidakadilan daripada aparat negara ketidakadilan daripada penguasa saat itu dan dimana kami mendengar bahwa banyak pembunuhan-pembunuhan yang tidak diketahui siapa pembunuhnya kemudian kejadian-kejadian kerusuhan-kerusuhan terjadi di Indonesia kemudian tahun 1998 kami juga ikut terlibat mohon maaf karena kami masih pemuda semangat saat itu ada operasi Htdo Cina bahasa kita yaitu kalau di Indonesia kan adalah membunuh orang Cina karena pada saat itu keadaan negara sedang kacau dimana harga di Bima itu naik rupiah turun kemudian barang-barang itu penimbunan dimana-mana dan itu ditipkan kepada kami remaja adalah bahwa itu adalah pelakunya orang-orang Cina kami pada saat itu melakukan kerusuhan-kerusuhan bersama seluruh daripada masyarakat yang ada di Bima saat itu kemudian belum selesai di situ juga kami dibentuk lagi dengan persoalan-persoalan pembantai-pembantai kaum muslimin atau umat Islam yang ada di Ambon diposo dan di berbagai berhan dunia Islam yang lainnya yang membangkitkan giroh kami kemudian kemudian kami menginjak dewasa dan memiliki tekat untuk menjadi bercita-cita sebagai mujahidin mencari organisasi-organisasi yang mendukung ke arah sana kami sendiri berawal dari pengetahuan 0 kemudian ingin belajar skill militer itu masuk di Satuan Menwa Menwa 812 Universitas Muhammadiyah Malang di situ kami dibentuk skill dasarnya yang mana kami sebenarnya pecinta pada negara tetapi skill-skill yang berikan adalah itu yang menopang kami ke arah ke arah jihad yang kami maksud kemudian berikutnya kami bergabung juga di organisasi-organisasi Islam dan lainnya yaitu seperti Hizbut Tahrir yang dimana saat itu di FKI Anajma FKI ini adalah organisasi secayap Hizbut Tahrir Indonesia yang ada di kampus-kampus jadi forum kajian Islam kemudian terlibat juga di kajian-kajian keislaman yaitu di FOSI yaitu forum studi Islam hampir mirip-mirip tetapi FOSI ini saya mendapatkan lebih nilai lebih dimana saya tidak mendapatkan di Hizbut Tahrir Hizbut Tahrir itu hanya sebagai wacana saja dengan boomingnya pendidikan hilafah dan syariah tetapi di dalamnya tidak kami menemukan satu persiapan atau idat jadi persiapan-persiapan yang ke arah ke arah jihad kami saat itu bergabung di FOSI yang dimana satu adalah ini organisasi bayangan-bayangan daripada JI Jemaat Islamia yang saat itu dipimpin oleh Abu Muawid yang kami kenal yaitu Nurdin M. Top kalau tidak salah itu adalah Amir Amir JI Wilayah Asia Tenggara Asia Tenggara itu kami dengar saja dan kami disitu diberi pemahaman-pemahaman untuk mendukung dan membenarkan apa-apa yang dilakukan oleh Iwan-Iwan kita itu terkait dengan bom Bali bom-bom yang lainnya sebagai kisos yang terjadi di di Afganistan dan seterusnya dan bumi jihad yang lainnya itu kami kemudian selanjutnya kami kembali ke BIMA bergabung kembali dengan Jemaat Islamia yang memang saat hirarki struktural itu tidak ada sebenarnya karena perjalanan adalah di bawah di bawah tanah tetapi itulah kami saat itu membentuk kajian-kajian taklim kemudian ada juga tiga pondok pesantren yang mendukung saat itu yaitu yang pertama pondok pesantren Umar Bir Khotob yang dimana ini di bawah pimpinan Ustadz Abrori Al Ayubi saat ini beliau berada di LP Nusak salah satu LP di Nusak Kambangan untuk Nusak Kambangan mudah-mudahan beliau Allah membebaskan beliau kemudian yang kedua adalah pondok pesantren Al-Madina pondok pesantren Al-Madina yang dimana pada saat hari ini hadir di tengah kita pimpinannya adalah Ustadz Bunyamin Bin Yasin Ustadz Bunyamin betul kemudian yang ketiga adalah pondok pesantren Usman Bin Afan Usman Bin Afan ini hadir di tengah-tengah kita saat ini diundang Bapak Samsuddin Ustadz Samsuddin itulah sebenarnya tiga pondok yang mendukung kami saat itu dan ini sudah pondok ini sudah memiliki arah-arah ke arah ke arah jihad yang dimana kami memasangkan antara laki-laki kami punya pondok Umar Bin Hotob punya laki-laki kemudian perempuannya ada di Usman Bin Afan saat itu sampai saat ini pun ada yang dari Umar Bin Hotob Masih DPO kemudian istrinya masih dari Usman Bin Afan itulah kolaborasi saat itu dimana saat ini adalah yang tujuan awalnya adalah bagaimana kita mencetak generasi muda itu yang mau berjihad jadi ada persiapannya antisipasi seperti kejadian-kejadian yang terjadi dengan Diposong dan Ambon saat itu itu adalah giroh kami saat itu dimana kalau kami melihat dari Poli dan TNI mohon maaf kami katakan agak lambat begitu menolong saudara-saudara kami ketika ditimpang musibah seperti itu karena beliau-beliau itu terikat dengan perjanjian kerja dan atasan-atatan keman-keman beliau-beliau itu tetapi kami adalah yang satu keman-keman Allah SWT di siap sedia kapanpun akan dibutuhkan begitu tujuan awal dulu ketika kami berada di kelompok itu ya seiring berjalan berjalan terus untuk mempercepat kegiatan itu maka ketika kami terkuat dengan sir sir itu tidak terlihat kemudian dimunculkan karena mempercepat yaitu ada yang sir ada yang johir yang nyata akhirnya kami bergabung dalam satu kelompok dibawah pimpinan Ustaz Abu Bakar Basir ya semoga juga Allah menjaga beliau membebaskan beliau ya ketika kami berada di kelompok ini ada yang pergerakan yang nampak ada yang pergerakan yang tidak nampak dan kami berada di tengah-tengahnya dan saya saat itu dipercayakan untuk menjadi koid muaskar yaitu kalau kita sebut saat ini adalah selevel atau setingkat pangdam kemudian dengan pola pembinaan yang pertama bagaimana pemuda ini menjadi anggota atau dibayat kemudian dibentuk perguluan pembentukan skill dasarnya pembentuk karakternya kemudian menjadi laskar yang siap sedia diturunkan untuk kemudian-kemudian jihad saat itu itu tujuannya dan juga ada skill-skill lanjutan yang di mana kami melihat saat itu adalah potensi-potensi di BIMA sunnah luar biasa sudah mencapai puncaknya kesiapannya kami juga membutuhkan salah satu tempat aman di BIMA itu yang kita sebut adalah koidah amina untuk keberlangsungan perkumpulan-perkumpulan kami kami mencari tempat-tempat yang bersedia menerima kami dan berlangsungan dakwah dakwah kami saat itu yaitu di bidik salah satu tempatnya adalah Penatoi Kelurahan Penatoi Kesempatan Pundah Kota BIMA ini satu tempat aman di mana bahwa di mana kami bisa berkumpul di saat itu untuk melakukan pembinaan-pembinaan dan juga apalagi namanya Masjid Istiqomah Penatoi itu menjadi tempat sentral sentral kegiatan kami yang di mana pengertian saat ini mungkin radikal dan juga hadir di tengah-tengah kita saat ini ketua daripada Masjid DKM Penatoi Bapak Ustadz Abdul Halim kemudian setelah itu berkembang-berkembang sampai pada beberapa tahun-tahun itu banyak aksi-aksi amaliyat yang kami sebut amaliyat yang di mana masih tadi kenapa ada terjadi amaliyat-amaliyat itu mohon maaf Bapak-Bapak saya sebagai koidnya saja prihatin kenapa demikian karena kita ini bukan seperti teknik potri yang solid jadi kita ini ada perpecah-perpecah di dalamnya ada sel-sel di dalamnya yang kita pasang-pasangkan yang di mana ada beberapa kepala-kepala ini yang senang bermain sendiri ada yang ikut sel ada yang ikut jamaah ada yang ikut senang bersama-sama begitulah penyaringan-penyaringan yang ada jadi itu terjadi dengan alamnya tetapi dengan metode tadi itu yang di mana metode dakwanya adalah bagaimana musuh musuh ini menjadi netral kemudian setelah menjadi netral menjadi simpatisan simpatisan menjadi anggota dan anggota menjadi mujahid begitulah runtutan dakwah yang digulikan pada saat itu dan alhamdulillah ketika pada tahun 2016 2017 kami terbangun dari mimpi-mimpi kami kami sadar kami sadar terbangun dari mimpi-mimpi kami walaupun masih melek masih ngantung-ngantungkan Bapak Kepala mohon maaf masih ngantung-ngantungkan saat itu datanglah kami membuka diri datanglah dari beberapa gue institusi-institusi setelah kami menyatakan membuka diri yaitu yang pertama pintu masuk adalah silaturahim yaitu menerima tamu di mana ini alhamdulillah sallallahu sallallahu sallam kepada siapapun yang bertamu baik itu orang kafir orang siapapun yang di luar pada Islam ataupun orang Islam sendiri yang kalau istilah silaturahim dan bertamu dia kita harus memuliakannya dan itu yang kami lakukan pintu masuk yang pertama mulailah dari mohon maaf kami sebut dari beberapa institusi yang pertama adalah dari Baiz beliau datang ke rumah kami sebenarnya kami ini mohon maaf terbata-bata Pak ketika menyampaikan pidas beratau seperti ini atau ceramah-ceramah seperti ini karena memang saya ini bukan ustad yang ada di balik mimbar-mimbar yang bisa merangkai kata atau bisa menguasakan masa tetapi saya ini adalah sebenarnya ustad yang ada di parit-parit yang ada di gunung-gunung bahkan di gunung di Bima itu hampir-hampir tidak ada sesatupun gunung yang kita dapat karena saat itu kita mencari tempat aman tadi yaitu untuk skill lanjutannya yaitu yang kita sebut kau ida amin skill lanjutan ini adalah lebih daripada yang biasa lebih dari pusat 30 kali dan seterusnya itu lebih daripada lari 12 kilo dan seterusnya lebih daripada itu permainan-permainan yang mengarah kepada aksi dan saat itu lalu kita konek dengan satu kabupaten di poso karena memang terikat dari awal kita adalah dengan dengan poso mulailah kita satu persatu digiring ke sana berawal dari kasus bom yang meledak di pondok kami yaitu UBK Umar bin Hotob yang mana saat itu adalah satu kecelakaan dan itu adalah Qadrullah jadi Allah masih menjaga Bima kemudian ketika kami membuka diri datanglah dari Baiz kemudian dari Polda Intel Polda mohon maaf sampai saya pada hari ini kami tunjuk sepatu kami ini adalah sepatu dari pemberian dari Intel Polda karena melihat saya-saya itu saya kenal Bapak Yunus terima kasih Bapak Beliau yang sudah membantu kepada kami kemudian hadir juga dari BIN dari Binda dan seterusnya dan juga hadir juga dari Kesbangpol lewat FKUB menghadirkan kami sebagai pemateri dalam diskusi-diskusi ilmiah yang membuka juga cakrawala kami kemudian yang terakhir adalah hadirnya dari Pak Jufrin saya tidak tahu saat itu beliau dari sinergitas tidak tahu beliau saat itu masih mengaku dari dosen dan seterusnya tidak menampakan diri tapi beliau bersebut rahim saja tetapi pada saat beliau datang itu dilema betul karena ketika beliau datang pada siang hari juhurnya beliau datang sore harinya sekitar jam 4 penangkapan dilakukan oleh Jensus 88 juga terjadi di di kampung kami itu sehingga kami berdasarkan itu mencurigai beliau juga terancam beliau saat itu ternyata kami melihat profil-profil beliau kita menanya kepada Al-Madina tentang beliau tentang beliau sudah berkeliling-keliling dan luar biasa beliau sudah tidurnya itu menyewa hotel tapi tidurnya di masjid-masjid masjid kami saat itu kemudian berkelanjutan setelah itu dari sinergisitas intens berkomunikasi dan menyelesaikan persoalan-persoalan kami yang memang sumbernya itu sebenarnya dua kemiskinan yaitu kemiskinan pada pemahaman kami yaitu otak kami dan kemiskinan daripada ekonomi karena ini penunjang betul dan kita lihat sendiri mohon maaf di penonton itu memang itu kok tidak aminan tempat aman saja tapi orang-orang di dalamnya itu kalau kita lihat dari lidah-lidahnya atau kiadah atau pemimpinnya adalah kebanyakan orang luar mulai dari Ustaz Muhammad Jeddon Ustaz Abu Qutaibah Ustaz Iskandar dan sebagainya saya pribadi bukan dari asli dari asli penatoi tetapi karena itu tetap tempat aman untuk untuk kami berkumpul dan sebagainya kemudian selanjutnya selanjutnya dengan sinergisitas menyecakan persoalan-persoalan kami mulai dari paradigma menitipkan pesan-pesan dan Alhamdulillah pada hari ini dan pada bulan yang lalu secara totalitas kami menyatakan diri kembali kepada terbangun dan tidur kami benar-benar terbuka mata kami karena memang itu adalah amanah kakak kami terdahulu kakak kami terdahulu yang dari awal itu memprogram kami seperti itu itu bukan untuk negara bukan untuk mengelawan negara sendiri kemudian pada Oktober bulan lalu Bapak Kepala BNPT Alhamdulillah meskipun di tengah pandemi COVID-19 ini tidak menghentikan langkah beliau untuk mengunjungi kami dan secara totalitas kami menyadarkan jiwa kami yang artinya secara simbolis kami menyadarkan baju kebesaran kami ketika melatih Iwan-Iwan seperti itu kenapa Bapak-Bapak saya menyerahkan Rompi karena itu adalah satu simbol saja yang saya punya di rumah hanya satu simbol saja kalau seandainya kita melihat sudah seharusnya kalau GAM mungkin OPM ketika kembali kepada NKRI akan menyerahkan senjata senjata dan atribut-atributnya tetapi saya di rumah tidak punya senjata tidak punya bom hanya atribut jadi saya serahkan kepada beliau sebagai simbol kembali kepada NKRI barangkali itu Bapak hadirin sekalian kenapa saya bisa hadir di tengah ini dan Alhamdulillah saya di beri bantuan manfaat dibangun karena saya juga punya kemampuan untuk tukang kayu dibangunkan sebuah bengkel workshop dan ini Alhamdulillah mudah-mudahan bermanfaat bagi kami keluarga kami dan Ivan sekalian kemudian langkah ke depan yang kami minta dukungan dan doa daripada bapak-bapak sekalian tentu kalau Mabel saja sudah cukup bagi kami tetapi kami ingin menggugurkan dosa-dosa kami yang telah lalu bagaimana saat ini kami sebenarnya menanggung beban itu ada janda-janda dan ada anak-anak yatim yang memang kesalahpahaman tadi itu dengan dengan kita mereka adalah anak-anak bangsa kita juga yang perlu kita selamatkan oleh karena itu langkah saya ke depan adalah yang pertama bagaimana saya membangun satu wadah yang berbadan hukum kita punya pondok di sana tapi tidak tidak punya izin pondok dan dua tahun tiga tahun ke depan lima tahun ke depan anak-anak di sana tidak ada yang punya ijazah nah itu itu kenalah maka kami ke depan kami akan membangun satu wadah kemudian membangun pendidikan walaupun nanti kita sortir awal adalah MA di bawah Kementerian Agama dan MAK Madrasa Alia Kejuruan dan untuk anak-anak seumur paut itu yang kami rencananya ke depan kemudian yang kami minta dukungan dan doa dari bapak-bapak sekalian adalah kami juga menginginkan usaha real karena kami wallahi kami untuk mengangkat tangan meminta terus itu kami ada malu ada perasaan malu ada perasaan malu karena itu kami sebenarnya untuk ingin menginginkan ada usaha real yang dimana usaha ini bisa menopang dan memberi kontribusi kepada anak-anak ini yang dimana nanti ini adalah sebagai pemutus daripada paham ini karena terus terang kalau masih aparat masih masuk ke sana mungkin agak-agak sulit begitu tapi kami meskipun kami tidak seluruhnya bisa memahamkan seluruhnya dan kami yakin setelah saya ini setelah kami ini akan ada lagi geras-geras yang lainnya seperti lidernya dan yang masih kerasan ini masih ada juga masih radikal masih ada tetapi apa namanya saya belajar di pengalaman dan sos ini tidak pernah tidur mohon maaf saya tahu itu tidak pernah tidur untuk menguruskan ini jadi yang saya sasaran saya nanti adalah yang bisa dibina dan dibina kalau memang yang tidak bisa dibina itu adalah urusan urusannya densus dan saya selama ini mengikuti pengalaman yang ada mulai dari amaliat amaliat dan kemudian aksi densus itu saya tidak melakukan densus tapi profesional begitu jadi yang berbuat yang yang menanggung akibatnya yang membunuh dibunuh dan seterusnya sementara kita melihat ya dimana dalam kelompok ini ada tidak keluar dari empat item ini dimana ini aktor kemudian skenario pembuah skenario sutradara kemudian produsen yang mendukung ini yang mendukung kegiatan-kegiatan radikalisme atau terorisme ini jadi tidak keluar dari ini dan saya pun disini bermain juga tergantung keadaan kapan saya menjadi aktor kapan saya menjadi skenario dan seterusnya dan insya Allah beberapa dokumentasi saya sudah serahkan kepada Bapak Jufrin ya mungkin bisa dilihat-lihat nanti bagaimana seolah kematian ini dibom dan seterusnya itu sudah ada saya dokumentasikan karena saya ini saksi sejarah di kelompok ini berkali itu yang bisa kami paparkan karena kita terbataskan waktu sebenarnya masih banyak yang kami sampaikan sebenarnya ya mudah-mudahan ini bukan barang bukti karena kami sudah kembali benar-benar kembali sadar terbangun dari mimpi kami tadi itu jadi berkali itu Bapak Kepala mohon izin untuk mengakhiri penyampaian kami ini sebelumnya saya terima kasih terhingga kepada Bapak Kepala Bapak Mengko Polhukam ya atas binaannya masih memperhatikan kami masih menganggap kami anak negeri ini semoga ke depan kami mampu ya kami mampu untuk merubah dan Bapak-Bapak yang ada yang bersama kami ini Bapak Ustaz Bunyamin Ustaz Samsudin dan Ustaz Abdul Halil ini orang juga diberi kemampuan untuk memimpin sebuah perubahan yang ada di Bima ya mudah-mudahan amin ya Rabbul Alamin ada pun yang salah itu karena kelebihan dari semangat kami lebih dan kurangnya kami mohon maaf wa bilahi taufiq wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih kami haturkan kepada Ustaz Gunawan atas testimoni yang telah diberikan haririn yang berbahagia acara berikutnya mari kita dengarkan bersama pemaparan deputi bidang kerjasama internasional BNPT yang akan memberikan sosialisasi tentang rencana aksi nasional pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah terorisme kepada yang terhormat Bapak Andika Krishna Yudhanto kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua yang terhormat Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Kamanan Bapak Mahmud MD yang terhormat Kepala BNPT Bapak Boy Rafli Amar yang terhormat Ketua LPSK Bapak Hasto Adbojo Suroyo yang terhormat atau yang mewakili Gubernur Nusa Tenggara Barat yang terhormat Wakil Wali Kota Bima Bapak Ferry Sofian yang terhormat Wakil Wali Kota Dompu Bapak Ari Pudin yang terhormat Bapak dan Ibu Pimpinan Kementerian atau Lembaga yang terhormat Bapak dan Ibu yang mewakili Gubernur Provinsi yang menjadi lokasi sasaran sinergitas Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Jawa Timur Pertama-tama kami aturkan ucapan terima kasih atas kesempatan kepada kami untuk memberikan paparan sosialisasi tentang rancangan peraturan Presiden tentang pencegahan dan penanggulangan ekstrimus basis kerasan yang mengarah pada terorisme Dilihat dari rancangan peraturan Presiden ini dilatar belakangi oleh dua faktor utama satu adalah faktor internal dan kedua adalah faktor eksternal Dilihat dari faktor internal ini merupakan upaya dalam penanggulangan terorisme selalu dihadapkan pada suatu dilema tentang pembangunan tadi yang disampaikan oleh testimoni tadi menunjukkan bahwa sebetulnya pendekatan-pendekatan yang sifatnya pembangunan justru akan memberikan upaya untuk bisa mencegah ekstrimisme berbasis kerasan yang kita lihat disini adalah bahwa ekstrimisme berbasis kerasan kalau dilihat dari RPJMN 2015 sampai 2019 memperlihatkan bahwa isu mengenai permasalahan intoleransi bangsa merupakan salah satu permasalahan dalam kebijakan pemerintah kemudian juga pada RPJMN tahun 2024 adanya keperluan untuk peningkatan deradikalisasi dan juga penanganan tidak pidana terorisme kemudian juga adanya pidato presiden pada HUD ke-72 kemerdekaan Republik Indonesia disebutkan bahwa adanya infiltrasi seperti ekstrimisme radikalisme dan juga terorisme merusak sendi-sendi negara kemudian juga pada saat Indonesia menjadi negara anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB disebutkan bahwa diperlukan suatu global comprehensive approach dalam memerangi terorisme radikalisme dan juga ekstrimisme kemudian juga rujukan tentang kekerasan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 dan juga survei dari BNPT dan juga yang dibuat oleh civil society organizations yang ada di Indonesia menunjukkan bahwa ada peningkatan radikalisme dan juga peningkatan ekstrimisme di kalangan masyarakat kemudian dari sisi faktor eksternal seruan dari Sekjen PBB pada tahun 2016 diharapkan bahwa negara-negara anggota PBB dimana Indonesia termasuk menjadi salah satu anggotanya meminta agar dibuatkan semacam rencana aktsin nasional dalam rangka untuk pencegahan ekstrimisme berbasis kekerasan kemudian juga dari United Nations Office on Counter Terrorism Indonesia dicatat sebagai salah satu negara yang sudah memiliki dan sedang membuat rencana aktsin nasional dalam rangka penanggulangan ekstrimisme berbasis kekerasan selain itu juga secara faktor eksternal Indonesia memiliki peran kepemimpinan baik itu yang ada di dalam kawasan regional maupun multilateral di dalam ASEAN kita lah yang juga membentuk atau menginisiasi ASEAN Plan of Action dalam rangka untuk penanggulangan ekstrimisme berbasis kekerasan kemudian juga di forum regional seperti ASEAN Regional Forum Indonesia juga yang mengeluarkan beberapa statement Menteri Luar Negeri dari 27 negara yang intinya juga mengupayakan bagaimana kawasan dapat mencegah adanya ekstrimisme berbasis kekerasan dan kemudian juga pertemuan tingkat kepala negara khususnya di G20 di mana Indonesia menjadi salah satu negara juga telah membuat statement dalam rangka untuk menanggulangi ekstrimisme berbasis kekerasan utamanya dalam mencegah agar teroris tidak menggunakan internet nah selanjutnya juga bahwa pertemuan yang sifatnya subregional di bawah Kemenko Polukam utamanya subregional meeting on counterterrorism juga telah mengeluarkan statement di mana diharapkan negara-negara yang bergabung dengan subregional meeting ini memiliki suatu rencana aksi nasional dalam penanggulangan ekstrimisme berbasis kekerasan jadi dilihat dari faktor internal dan eksternal ini melatar bakangi mengapa dibentuknya rancangan peraturan presiden dalam rangka untuk penanggulangan ekstrimisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme dan kalau dilihat dari peta yang ada sekarang ini 20 negara sudah memiliki dan di dalam kawasan ASEAN baru Filipina sehingga oleh karena itu harapannya adalah Indonesia sebagai soko guru ASEAN dapat memiliki rencana aksi nasional tersendiri terkait dengan ekstrimisme berbasis kekerasan kemudian dari sisi penyusunan rancangan peraturan presiden ini sudah dimulai oleh BNPT sejak tahun 2017 yang kemudian tahun 2019 dimulai diadakan permintaan izin prakasa kepada presiden dan presiden memberikan izin prakasa dan oleh karena itu dimulai penyusunan rancangan peraturan presiden yang juga didalamnya terkandung lampiran yang berupa aksi apa saja yang akan dilakukan dalam rangka untuk mencegah dan menanggulangi ekstrimisme di basis kekerasan dalam panitia antar kementerian ini melibatkan 24 kementerian dan lembaga kemudian pada pertengahan tahun pun panitia antar kementerian ini dipeluas menjadi 26 kementerian dan lembaga selanjutnya kalau kita lihat proses penerbitan rancangan peraturan presiden ini pada tahun 2020 diawali dengan permintaan dengan persetujuan dari 24 kementerian dan lembaga terhadap draft atau rancangan peraturan presiden yang kemudian dilakukan proses harmonisasi melalui kementerian hukum dan HAM dan kemudian juga ada suatu permasalahan khusus terkait dengan definisi atau nomenklatur dari ekstrimisme berbasis kekerasan ini pun sudah dilalui melalui rapat paripurna tingkat menteri pada bulan Agustus 2020 kemudian juga di rapat ekstrim 1 telah ditetapkan definisi tentang ekstrimisme berbasis kekerasan selanjutnya rapat kemudian dilakukan dengan koordinasi untuk penyempuran penyempuran dari rencana aksi nasional penanggulangan ekstrimisme berbasis kekerasan atau yang kita sebut sebagai RANPE yang antara lain adalah bahwa tidak ada referensi terhadap putusan dari sidang majelis umum PBB kemudian menambahkan sumber pendanaan dari pelaksanaan RANPE ini untuk juga menyangkut APBD kemudian juga pemutakhiran dari kementerian dan lembaga dari aksinya rencana aksi kemudian bagaimana mengatur mekanisme koordinasi lebih lanjut dan selanjutnya juga adanya ketentuan keperluan agar kepala BNPT sebagai koordinator dapat membuat laporan per tahun kepada Bapak Presiden selanjutnya setelah selesai proses harmonisasi dilanjutkan dengan surat penetapan RANPE kepada Presiden kemudian sekarang ini sedang disirkulasikan untuk mendapatkan paraf dari lima kementerian dan lembaga satu dari Kementerian Mengkopolukam Mendagri Kementerian Agama Kementerian Hukum dan HAM dan juga oleh Jaksa Agung kemudian dokumen ini sudah diparaf oleh Mendagri Kementerian Agama Kementerian Hukum dan HAM dan sekarang sedang proses untuk diparaf oleh Jaksa Agung selanjutnya sehingga proses ini kita dapat sampaikan bahwa 90% dari proses rancangan peraturan presiden sudah hampir berhasil Rancangan peraturan presiden itu sendiri kalau kita lihat memiliki sasaran umum satu adalah untuk meningkatkan pelindungan hak atas rasa aman warga negara dari ekstremisme basis kekerasan yang mengarah pada terorisme sebagai bagian dari pelaksanaan kewajiban negara terhadap hak asasi manusia dalam rangka memelihara stabilitas keamanan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 kemudian memiliki sasaran khusus terkait dengan upaya meningkatkan koordinasi antar kementerian lembaga termasuk juga dengan pemerintah daerah kemudian meningkatkan partisipasi dan sinergitas pelaksanaan program pencegahan pencegahan dan penanggulangan ekstremisme basis kekerasan dengan kementerian lembaga pemerintah daerah masyarakat sipil maupun mitra lainnya kemudian mengembangkan instrumen dan sistem pendataan dan pemantauan untuk mendukung upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme basis kekerasan yang mengarah pada terorisme kemudian meningkatkan kapasitas aparatur dan infrastruktur secara sistematis dan berkelanjutan dan kemudian meningkatkan kerjasama internasional baik melalui kerjasama bilateral regional dan multilateral ini merupakan sasaran secara spesifik kalau kita lihat dari sisi rancangan peraturan presiden itu sendiri telah ada definisi mengenai ekstremisme basis kekerasan yaitu adalah keyakinan dan atau tindakan yang menggunakan cara-cara kekerasan atau ancaman kekerasan ekstrem dengan tujuan mendukung atau melakukan aksi terorisme ini merupakan kesepakatan pada tingkat politik hukum dan keamanan yang kemudian selanjutnya dengan upaya pelaksanaan rancangan peraturan presiden ini maka telah akan dibentuk sekretari bersama sekretari bersama ini akan dikoordinasikan oleh kepala BNPT dengan dengan yang terdiri dari Kemengko Polhukam Kemengko PMK Bapenas Kemendagri dan juga Kementerian Luar Negeri tugas dari sekretari bersama ini adalah mengkoordinasikan memantau dan mengevaluasi pelaksanaan RANPE kemudian mengompilasi lapor-laporan yang disampaikan oleh Kementerian dan Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan RANPE ini kemudian merumuskan dan menyiapkan laporan capaian pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan RANPE dari pasal 7 disebutkan bahwa Kepala BNPT akan menyampaikan laporan sedikitnya satu kali setahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan selanjutnya Menteri Pimpinan Lembaga Gubernur Bupati Wali Kota menyampaikan perkembangan campean pelaksanaan RANPE kepada Sekretariat Bersama RANPE secara enam bulan sekali selanjutnya salah satu yang terdapat dalam RANPE ini adalah adanya pasal 8 dimana disini dimintakan dalam pelaksanaan RANPE ini juga melibatkan peran serta masyarakat dan dari sisi penganggaran ada tiga cara untuk melaksanakan RANPE ini yaitu satu dari APBN APBD dan juga ketiga adalah sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan selanjutnya RANPE ini memiliki tiga pilar utama satu adalah pilar kesiapsiagaan kontraradikalisasi deradikalisasi dan pelindungan saksi dan korban yang terdiri dari 82 aksi kemudian 33 aksi dari pilar penegakan hukum dan penguatan kerangka legislasi nasional kemudian ketiga adalah pilar kemitraan dan kerjasama internasional matrix atau aksi dari rancangan aksi nasional ini mengidentifikasikan masalah kebutuhan yang dihadapi oleh kementerian dan lembaga dan dapat juga digunakan sebagai implementasi sebagai suatu bentuk yang kita sebut sebagai coordinated programs kemudian selanjutnya RANPE ini merupakan suatu living document sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan dinamika yang terjadi di lapangan dalam rangka pelaksanaan RANPE itu sendiri selanjutnya ada terdapat berapa fokus kegiatan atau fokus dari rencana aksi yaitu dari sisi paling banyak adalah sisi pencegahan yaitu pada fokus pertama mengenai penguatan dan pemanfaatan data-data pendukung yaitu digunakan dalam rangka untuk membuat kebijakan berdasarkan suatu evidence base kemudian juga fokus kedua adalah peningkatan kesadaran dan kapasitas para pemangku kepentingan atau kesiap-siagaan dengan menyusul sistem deteksi dini kemudian peningkatan kapasitas ASN dan lainnya kemudian juga bagaimana memberikan penghargaan kepada masyarakat sipil dalam upaya penanggulangan ekstremisme basis kerasan yang fokus ketiga adalah efektivitas dari kampanye pencegahan di kalangan kelompok yang rentan selanjutnya fokus keempat adalah mengenai penguatan daya tahan kelompok rentan kemudian fokus kelima pada efektivitas pengamana objek-objek vital transportasi dan wilayah publik lainnya dan keenam adalah pencegahan terhadap radikalisme dan tindak pidana radikalisme bagi kelompok anak ini merupakan pekerjaan yang cukup penting sekarang ini dimana adanya keterlibat anak-anak-anak dalam ekstremisme berbasis kekerasan selanjutnya fokus ketujuh adalah deradikalisasi di dalam lapas dan fokus keelapan adalah peningkatan program deradikalisasi di luar lembaga pemasyarakatan ini merupakan pilar pertama tentang pencegahan dari berapa fokus kemudian selanjutnya penegakan hukum difokuskan pada pertama adalah penguatan koordinasi dan penegakan hukum terkait tindak pidana terorisme dan pendanaan terorisme kemudian fokus kedua adalah penegakan kapasitas institusi penegakan hukum tindak pidana terorisme dan pendanaan terorisme di luar negeri dan ketiga adalah fokus pada pelindungan saksi dan korban ekstremis berbasis kekerasan selanjutnya fokus keempat adalah penyelerasan kerangka hukum nasional dengan kerangka hukum internasional disini ada 19 konvensi internasional dan protokol yang belum semuanya diratifikasi oleh Indonesia Indonesia baru 8 sehingga dalam hal ini diperlukan peningkatan jumlah pengesahan dari berbagai konvensi dan protokol yang terkait dengan kejahatan terorisme kemudian kelima adalah fokus kelima adalah penyiapan regulasi harmonisasi rancangan dan evaluasi peraturan penulangan undangan salah satunya yang akan dikaji adalah bagaimana perlunya RUU tentang kepemilikian senjata api dan bahan peledak kemudian untuk pilar ketiga adalah kemitraan dan kerjasama internasional difokuskan pada satu peningkatan kapasitas kemitraan para pemangku kepentingan disini dengan kita melibatkan peran serta masyarakat dan kedua adalah bagaimana kita dapat meningkatkan kerjasama internasional dalam upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremus berbasis kerasan ini merupakan rencana dan harapannya adalah bahwa tahun ini peraturan presiden tersebut dapat ditetapkan oleh Bapak Presiden terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya baik terima kasih kepada Bapak Deputi Bidang Kerjasama Internasional BNPT atas pemaparannya baik Inu saya setuju banget loh kalau pencegahan terorisme sejatinya adalah tanggung jawab seluruh komponen bangsa tidak hanya tugas pemerintah baik pusat dan daerah tapi juga diperlukan kepedulian dan peran aktif seluruh komponen masyarakat lintas agama dan lintas profesi untuk membangun kesiap siagaan nasional dari ancaman bahaya terorisme dan radikalisme ya betul sekali Dira dan pemberdayaan seluruh komponen masyarakat tersebut telah senantiasa dikedebankan oleh tim sinergisitas antar kementerian lembaga melalui implementasi kegiatan yang dapat menjawab kebutuhan kelompok sasaran baik terus gimana mas Ino selama kemarin pengalamannya berjalan melihat ke daerah-daerah tentang sinergisitas ini sendiri bagaimana mas Ino ya benar sekali yang tadi kita dengarkan bersama dari testimoni Ustadz Gunawan bahwa benar-benar saya pernah memasuki atau datang ke masjid salah satu masjid yang ada di Pondok Pesantren Usman bin Afan itu memang letaknya di atas bukit ya itu ada berada di Kabupaten Domku luar biasa kita mendaki gunung lewati lembah ya Bapak Ibu nah disitulah kita dari program sinergisitas antar kementerian lembaga ini memberikan inilah bahwa negara hadir di tengah-tengah masyarakat semoga ke depan program sinergisitas antar kementerian lembaga ini bisa menjadi lebih baik baiklah hadirin yang kami hormati selanjutnya mari kita dengarkan bersama sambutan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme selaku ketua tim pelaksana sinergisitas antar kementerian lembaga kepada yang terhormat Komisaris Jenderal Polisi Dr. Boy Rafli Amar MH kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi selamat pagi salam sejahtera om swastiastu namo budaya salam kebajikan yang terhormat Bapak Menko Pulukam Republik Indonesia Bapak Profesor Dr. Muhammad Mahfud MD hadir di tengah-tengah kita Ketua LPSK Bapak Hasto Atmojo Suroyo beserta rombongan yang saya hormati tentunya juga dari kementerian lembaga yang hadir diwakili oleh Eselon 1 Bapak Kemenkumham Bapak dihadir oleh Pak Dirjen Imigrasi terima kasih Bapak Johnny Kinting demikian juga dari Bapak Nas tercatat Bapak Deputi Polhut Ankam terima kasih Bapak hadir kemudian pelaksana harian Dirjen Polpum Kemendagri Bapak Yus Harto terima kasih Bapak Sesmen Koperasi dan UKM terima kasih kemudian Staf Ahli Menteri ESDN ada dan lain-lain dihadiri oleh beberapa Eselon 2 masuk dari PPATK Direktur Kerjasama dan Humas Bapak M. Salman terima kasih yang saya hormati para unsur-unsur pimpinan dari Forkopimda yang mewakili Bapak Gurbenur dari mewakili Pak Kapolda khususnya Forkopimda MTB dari Pak Danrem diwakili oleh Kasrem dan tentunya juga seluruh unsur Forkopimda yang hadir melalui virtual dari Provinsi Jawa Timur dan Sulawesi Tengah seluruh rombongan para pejabat sekalian termasuk tentunya dari Deputi Kemenkopol Hukam Deputi 4 Deputi 5 Staf Ahli dan dari BNPT sendiri serta dari tamu-tamu kita dari BIMA ini jadi ada Ustadz Gunawan ada Ustadz Samsudin dari Al-Madinah Ustadz Bunyamin dan Ketua DKM Ustadz Abdul Halim Masjid Istiqomah Penatoy yang memang hari ini kita undang karena berada di NTB kita undang beliau-beliau mitra BNPT mitra deradikalisasi mitra tim sinergitas yang tadi juga telah berbagi pengalaman khususnya Ustadz Gunawan jadi terima kasih Ustadz beliau ini tentunya dulu lebih kepada berhadapan dengan aparat penegah hukum sebagai lawan tapi Alhamdulillah hari ini sudah menjadi mitra dari negara mitra pemerintah dan pengalaman-pengalaman yang beliau miliki kita harapkan dapat melanjutkan pembinaan kepada generasi muda bukan seperti yang dulu lagi Ustadz ya sudah beda ya Alhamdulillah beliau sudah beda yang dibina adalah tentunya generasi-generasi muda berikutnya agar jangan terbawa-bawa dengan apa yang yang bersangkutan bersama teman-teman alami karena beberapa pemuda dari Penatoi sendiri tentunya saat ini masih menjalani hukuman di Nusa Kambangan di Lapas Gunung Sindur jadi Alhamdulillah beliau-beliau yang dulunya juga merupakan tokoh yang bahkan ikut melatih hari ini sudah berubah haluan ini Ustadz bahasa basi atau tidak ini tidak ya insya Allah tidak ya jadi kita mohon bukan bahasa basi ini ada Bapak Menko Polhukam janjinya janji kepada negara Ustadz ya jadi mudah-mudahan ikhtiar kita dalam rangka proses deradikalisasi bersama dengan tim sinergitas sejatinya yang dilakukan oleh tim sinergitas ini adalah kegiatan yang juga tidak lepas dari upaya-upaya pencegahan hanya tentu bergerak di hulu jadi di hulu ini lebih kepada upaya pencegahan agar jangan lagi penyebarluasan paham radikalisme ini mendatangkan korban-korban baru korban-korban yang bisa membawa para pemuda pemudi Indonesia berhadapan dengan hukum positif negara dan tentunya bisa mengancam masa depan mereka pada kesempatan ini mohon izin tentunya kami ingin menyampaikan secara lebih rinci kegiatan sinergitas antar kementerian lembaga tahun 2020 yang dilaksanakan tentunya berdasarkan keputusan Bapak Menko Polhukam nomor 40 tahun 2020 tentang tim koordinasi sinergitas antar kementerian lembaga mohon izin Bapak Menko teman-teman yang lain berada di bawah koordinasi kementerian koordinator di luar Polhukam suka bertanya juga gitu nah tadi sudah kita dengar rencana perpres tentang rencana aksi nasional penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang tentunya diharapkan menjadi payung hukum karena perpres ini tentu diharapkan teman-teman kementerian lembaga lain tidak ragu-ragu lagi karena perpres tentu mengikat kepada seluruh kementerian lembaga dan memang penanggulangan terorisme ini tentu kita tidak bisa hanya mengedepankan hukum saja tapi dengan memperhatikan akar masalah yang terjadi kita bisa mencegah lebih awal pengalaman-pengalaman apa yang disampaikan Ustadz Gunawan tadi tentu bisa menjadi sebuah referensi bagi kita bahwa memang sentuhan-sentuhan kepada segala lapisan masyarakat itu sangat diperlukan termasuk mereka-mereka tentunya yang sudah mengarah kepada berbahaya gerakan-gerakan berbahaya yang berpotensi melanggar hukum apalagi berkaitan kejahatan terorisme dan oleh karena itulah kita berupaya proaktif jemput bola agar tidak mengakibatkan akibat salah persepsi terhadap negara terhadap pemerintah lahirlah sebuah pemikiran-pemikiran untuk melakukan perlawanan padahal tentunya tujuan negara adalah ingin membahagiakan warga negaranya oleh karena itu pembangunan-pembangunan yang dilaksanakan tim sinergitas ini tentu tidak menyasar kepada masalah pembangunan fisik dan juga tentunya pembangunan yang sifatnya non-fisik untuk tahun 2020 ini kegiatan sinergitas dilaksanakan tentunya sesuai dengan pilot proyek yang telah ditetapkan di tiga provinsi NTB Sulteng dan Provinsi Jawa Timur memang kita berharap beberapa provinsi lain nanti akan bisa masuk tapi di antara provinsi yang lain juga tentu bukan berarti kegiatan ini tidak bisa dilaksanakan jadi seperti di Jawa Tengah Jawa Barat kita juga melaksanakan hanya memang tidak dinyatakan sebagai pilot proyek artinya program-program BNPT yang di luar tim sinergitas itu sudah masuk ke seluruh provinsi yang ada di Indonesia jadi bukan berarti kita hanya bekerja pada tiga provinsi ini saja tapi kita bekerja di seluruh wilayah Sabang sampai Merauke dan Insya Allah kami laporkan juga kepada Bapak Menko Puluhkam untuk FKPT yang baru berada di 32 provinsi Insya Allah 2021 ini menambah menjadi 34 provinsi karena tim kita saat ini sedang berada di Papua dan Papua Barat yang FKPT-nya saat ini sedang dijaring siapa saja tokoh-tokoh di sana yang akan menjadi mitra dalam konteks sebagai pengurus FKPT di provinsi tersebut total penerima manfaat kegiatan sinergitas tahun 2020 berjumlah 1.644 penerimaan manfaat tersebut diantaranya napiter napiter lebih senang disebut sebagai mitra deradikalisasi mantan napiter keluarga mantan napiter jadi keluarganya pun dikategorikan sebagai penerima manfaat korban lembaga pendidikan tempat ibadah kelompok masyarakat masyarakat rentan dan wilayah desa kelurahan yang telah diterima oleh penerimaan manfaat sehingga cukup sukses dan mendapatkan apresiasi dari banyak pihak ini mudah-mudahan kondisinya memang demikian tetapi tentunya memang kita tidak berbicara kepada penyintas tidak berbicara kepada mantan napiter tapi keluarga juga menjadi bagian yang kita komunikasikan apakah ibu kakak ayah dan sebagainya pada tahun 2020 ini pelaksanaan kegiatan sinergitas antar kemerdekatan lembaga tentunya kita sedang menghadapi juga pandemi COVID-19 yang melanda kepada seluruh dunia dan negeri kita dan tentunya juga kita sama-sama telah merespon dalam kegiatan-kegiatan tim sinergitas juga kita kaitkan dengan upaya-upaya kita mengelola mengatasi pandemi dengan terus mengingatkan berkaitan dengan protokol kesehatan kita juga membagi beberapa sarana alat kesehatan setidak-tidaknya masker kepada mitra-mitra kita kebijakan ini tentu berdampak pada pengurangan anggaran ini adalah sisi dari dampak yang terasa di samping kita juga memperjuangkan sebenarnya tegaknya terpahaminya dengan baik protokol kesehatan namun demikian juga memang telah terjadi penundaan jadi menurut kami ini bukan pembatalan termasuk dari beberapa dari kementerian PUPERA disini diwakili oleh Bapak Direktur Perumahan Bapak Marioko ada Pak ya terima kasih Pak jadi insya Allah beberapa yang tertunda 2021 Pak ya jadi seperti yang di POSO Balai Latihan Kerja dan insya Allah Balai Latihan Kerja yang ada di NTB juga bisa dilaksanakan kebijakan penerapan protokol kesehatan seperti pembatasan sosial berskala besar dan work from home atau bekerja dari rumah berdampak pada penundaan yang kami jelaskan tadi walaupun di tengah situasi pandemi kegiatan tim sinergitas dapat terus dilaksanakan selama 8 bulan sejak April tahun 2020 jadi kami juga agar mengakselerasi program ini ya tentunya kami juga tetap harus hadir dan Alhamdulillah di tiga provinsi ini kami sudah hadir pada tahun 2020 ini kegiatan sinergitas kementerian lembaga dalam program penanggulangan terorisme terdapat 581 antara lain kegiatan-kegiatannya dapat kami jelaskan di wilayah tingkat pusat terdapat 35 kegiatan yang seluruhnya bersifat non-fisik di wilayah provinsi Solosi Tengah terdapat 240 kegiatan dengan terdiri dari 101 kegiatan fisik dan 139 non-fisik di wilayah provinsi Jawa Timur 175 yang terdiri dari 77 kegiatan fisik dan 98 kegiatan non-fisik di wilayah NTB terdapat 131 dengan perincian 54 kegiatan fisik dan 77 kegiatan non-fisik di tiga provinsi yang menjadi sasaran BINMT kegiatan sinergitas memberikan bantuan fisik antara lain yang pertama pembangunan rumah susun di pondok pesantren Wali Songo Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah yang dalam hal ini tentu adalah program dari kementerian PUPERA yang kedua pembangunan balai latihan kerja di pondok pesantren Usman bin Afan Kabupaten Dompu Provinsi NTB dan pondok pesantren Yayasan Al Muslimun Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur yang dilaksanakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Tiga pemberian bantuan hand tractor di Kabupaten Malang yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian Keempat pembangunan sarana publik secara gotong royong melalui kegiatan pembangunan keserasian sosial di tiga wilayah Provinsi yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial Lima pemberian bantuan sarana dan prasarana sanggar seni dan budaya melalui kegiatan pengembangan kearifan lokal di tiga wilayah Provinsi dan dilaksanakan oleh Kementerian Sosial bantuan rehab masjid di Kabupaten Bima yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama kegiatan penayangan public service announcement atau PSA anti-radikalisme dan terorisme yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika diwakili Ibu Latifah ada ya terima kasih Ibu Latifah staf khusus Bapak Menteri sementara kegiatan non-fisik antara lain pelaksanaan upacara HUD proklamasi 17 Agustus 2020 di Kelurahan Penatoy Kota Bima yang dilaksanakan oleh unsur dari BIN 2 Pengembangan Wawasan Kebangsaan dan Moderasi Beragama yang dilaksanakan oleh Badan Intelijen Negara TNI Polri dan Kementerian Agama 3 Pelatihan Keterampilan Pengembangan Wirausaha Digital Marketing Management Produk dan lain-lain yang dilaksanakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Kementerian Kooperasi dan Usaha Kecil Menengah serta Kementerian BWMN Empat Penyebaran Konten Pencegahan Pendanaan Terorisme Agar Masyarakat dapat Dicegah dari Pendanaan Terorisme yang dilaksanakan oleh PPATK Lima Penyeluhan Hukum Terhadap tentang Hukum Terpadu tentang Undang-Undang Terorisme yang dilaksanakan di tiga wilayah oleh Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Penguatan Kapasitas Stakeholder terkait dalam rangka Penanggulangan Terorisme melalui Partisipasi dan Pertemuan Internasional terkait Countering Violent Extremism yang dilaksanakan oleh Kementerian Luar Negeri Tujuh Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Bagi Anak Korban Terorisme yang dilaksanakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Poso Disamping Berbagai Kegiatan Fisik dan Non-Fisik BNPT melalui Kegiatan Sinergitas bersama dengan Kementerian Lembaga sedang melaksanakan Kajian Akademik Pengembangan Kawasan Terpadu Nusantara sejalan dengan Amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pedana Terorisme di mana Undang-Undang tersebut salah satunya diatur tentang Kesiap Siaga Nasional yang dituangkan pada Pasal 43B untuk menciptakan kondisi siap siaga dalam mengantisipasi terjadinya tindak pidana terorisme dalam hal ini kita bersyukur kemarin juga telah kita laksanakan deklarasi kesiap siaga nasional dari Bapak Ibu Kementerian Lembaga kemarin kita di Pondok Pesantren Kemarul Huda Bagu yang dipimpin oleh Bapak Tuan Guru Tujuan pengembangan kawasan khusus terpadu Nusantara adalah terwujudnya pengembangan kawasan khusus terpadu Nusantara berbasis karakteristik dan potensi wilayah melalui kerjasama antar Kementerian Lembaga sesuai dengan arah kebijakan pengembangan kawasan khusus terpadu Nusantara meliputi pembangunan kawasan berdasarkan potensi kewilayahan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup yang kedua pembangunan lingkungan sehat aman serasi produktif dan berkelanjutan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai upaya dalam pengembangan ekonomi dalam kesejahteraan pembangunan karakter bangsa antar lain dengan penguatan nilai-nilai kebangsaan lima penguatan kepedulian tanggung jawab dan sinergitas antar Kementerian Lembaga dalam hal ini di berbagai daerah kami laporkan juga sebagai mitra dari tim sinergitas adalah juga berdirinya yayasan-yayasan yang pengurusnya adalah dari keluarga kemudian juga mantan apiter dan kelompok-kelompok rentan yang mudah terpapar jadi sudah ada lebih dari 23 yayasan di seluruh Indonesia dimana ini juga menjadi mitra dari tim sinergitas nah dalam hal ini agar mereka lebih terkoordinasi terkoordinir beberapa program-program itu kita salurkan kepada yayasan-yayasan dimaksud termasuk juga kooperasi-kooperasi dan kegiatan ini juga tidak hanya menyasar kepada kelompok masyarakat rentan yang terpapar radikal atau mantan apiter tetapi juga adalah dengan penyintas nah ini mitra utama kami adalah LPSK lembaga perlindungan saksi dan korban yang dipimpin oleh Bapak Asto ini sangat kental sekali dengan BNPT untuk kita dalam tanda petik memberikan pelayanan terbaik kepada para penyintas jadi antara ex-napiter dan penyintas ini dapat dikatakan sesuai dengan amanah undang-undang adalah sama jadi semuanya diperjuangkan jadi kadang juga menimbulkan semacam komentar kecemburuan dan sebagainya tetapi kami yakinkan kepada seluruh keluarga penyintas yang hari ini juga telah dibentuk yayasan itu akan menjadi mitra dari BNPT dan kementerian lembaga nah oleh karena itu pada kesempatan ini tentu hadir Bapak Ibu dari berbagai unsur kementerian yang lembaga tentu dalam hal ini kami sangat berharap ada afirmasi program afirmasi yang diwujud nyatakan kita sinergikan kita kita arahkan kepada kelompok-kelompok X napiter dan juga tentunya adalah penyintas kita ingin memberikan rasa keadilan kepada dua pihak masyarakat ini karena ini adalah memang amanah undang-undang inilah salah satu cara kita untuk mengubur dalam-dalam potensi penyebarluasan paham radikalisme jadi kita ingin memberikan rasa keadilan kepada kelompok-kelompok masyarakat kita dengan pembangunan kesejahteraan nah oleh karena itu sebagaimana kita tahui bahwa tentu apa yang diberikan negara tentu tidak mungkin melalui BNPT semata tetapi dengan tim sinergitas yang sudah berjalan dari tahun 2018 ini kami melihat sebagai sesuatu hal yang sangat positif sangat efektif kalau Ibu Bapak mungkin tanpa disandingkan dengan kami punya perencanaan program pembangunan sendiri itu sah-sah saja dengan skala prioritas tetapi tentu mengeliminasi potensi ancaman radikalisme intoleran apalagi berkaitan dengan kejahatan terorisme saya pikir ini harus kita kerja bersama kerja bareng karena akar masalahnya itu yang kita sentuh jadi kita tidak mungkin menghukum begitu saja tanpa melihat akar masalah dan kita tentu adalah bermain pada akar masalah jadi kami mohon titip kepada para pejabat kementerian lembaga khususnya yang menyediakan program-program pembangunan fisik maupun non-fisik untuk tidak ragu-ragu karena ini tentu adalah dalam mereka melaksanakan amanah konstitusi negara dan undang-undang yang intinya endingnya adalah kita ingin membahagiakan seluruh warga negara Republik Indonesia ini dengan menciptakan Indonesia yang damai yang kita harapkan bisa menjadi sejahtera dan pada gilirannya akan menjadi masyarakat yang bahagia baldotun jadi kami sekali lagi kepada Bapak-Bapak kementerian lembaga kementerian teknis khususnya jadi mohon untuk titip salam kepada unsur pimpinan Bapak Menteri Kepala Badan dan sebagainya mohon dukungan seluas-luasnya karena tentu kita ingin menyelamatkan negara ini dari potensi ancaman radikalisme intoleran dan kejahatan terorisme yang nyata-nyata berdampak luas kalau terjadi saja suatu kejahatan terorisme ibu bapak sekalian bisa bayangkan apa dampaknya terhadap ekonomi kita juga jadi lebih bagus kita keluarkan di awal kita eliminasi tetapi kita pastikan suasana kondusif dan kemudian pembangunan nasional bisa berjalan dengan baik itu adalah tekad yang kita terus gelorakan bersama bersinergi berkolaborasi karena kita tidak mungkin secara parsial karena ada masalah-masalah yang ibu bapak semua berdasarkan dari sisi pendekatan tugas pokoknya sangat tepat hadir seperti misalkan kita tidak malu-malu mengatakan dari dompu misalkan ini ada pondok pesantren Usman bin Afan yang tentunya mereka butuh sarana-prasarana tapi tentunya mungkin selama ini komunikasi dengan unsur pemerintah mohon maaf dengan unsur pemerintah daerah pun terjadi sesuatu yang tidak begitu lancar sehingga mungkin mereka merasa termarginalkan nah ini kita upayakan agar kelompok-kelompok retan ini tidak merasa menjadi kelompok yang termarginalkan jadi kami mohon dukungan kita hadir dan kemudian pada intinya kita ingin memberikan rasa sebuah atensi kepada beliau sehingga beliau bisa mengeliminasi menjadi unsur terdepan di dalam mengeliminasi setiap niat rencana atau tindakan-tindakan yang merugikan bagi kita semuanya demikian dalam kesempatan ini juga BNPT sangat berapresiasi dan terima kasih kepada Bapak Menko Polukam yang bersama rombongan telah hadir kami menyadari banyak tentunya kegiatan Bapak Menko di Jakarta dan di daerah-daerah lainnya tapi Alhamdulillah pada rapat evaluasi akhir tahun tim sinergitas ini Bapak berkenan hadir dan tentunya setelah ini berkenan kiranya Bapak memberikan arahan kepada kita semuanya demikian yang dapat kami sampaikan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik terima kasih kepada Bapak Kepala BNPT atas sambutannya dan sebagai informasi kepada para hadirin sekalian dan juga hadirin yang online di telekonferensi bisa mengunduh materi tersebut di link yang telah tertera berikut Baik Bapak dan Ibu hadirin acara selanjutnya adalah penyampaian arah kebijakan pencegahan terorisme dalam menjawab tantangan ancaman terorisme dan radikalisme kepada yang terhormat Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Kemanan Bapak Profesor Dr. Muhammad Mahfud MD kami persilakan Bapak Profesor 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 Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukum swastiastu, salam kebajikan namo budaya. Dan dengan salam itu tadi, semoga sejahteralah kita semua di bawah lindungan Tuhan yang maha kuasa. Yang terhormat, Bapak Komjen Polisi Boy Raffli Amat, selaku Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan Ketua Tim Pelaksana Sinergisitas antar Kementerian Lembaga Tahun 2020 di Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Nusa Tenggara, Barat, dan Provinsi Jawa Timur. Kemudian di sini juga ada Kepala LPSK, Pak Hasto. Kemudian para hadirin sekalian dari berbagai kementerian, tadi ada Dirjen, ada Staf Khusus, dari lembaga-lembaga, para pejabat-pejabat utamanya, dan seluruh Satuan Satgas Sinergisitas di berbagai daerah yang mengikuti meeting atau pertemuan ini atau rakornas ini melalui virtual. Mari kita bersyukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita mendapat rahmat dan karunia sehingga kita bisa mengadakan acara ini. Dan untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir secara fisik maupun hadir secara virtual di dalam acara ini. Surah sekalian, sesuai dengan undangan yang telah disampaikan, hari ini kita berkumpul di tempat ini dengan agenda penyampaian laporan pelaksanaan sinergisitas antar kementerian lembaga tahun 2020 di Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Jawa Timur yang dilaksanakan baik secara tatap muka yang hadir di ruangan ini maupun yang mengikuti secara daring. Saudara, saat ini negara kita dan juga hampir seluruh negara-negara di dunia tidak kurang dari 2015 negara sedang menghadapi wabah COVID-19. Keadaan ini cukup memprihatinkan karena perhatian pemerintah. Sekarang ini dituntut untuk fokus pada penanganan COVID-19 yang korbannya sudah banyak, meskipun kalau dilihat dari rata-rata angka kesembuhan itu sangat bagus, lebih tinggi dari rata-rata dunia. Angka kematian juga agak sedikit lebih dilek dari rata-rata dunia, tetapi secara umum Indonesia dinilai cukup bagus. Nah, disitulah kita merasakan banyak rakyat dan tenaga medis, bahkan juga pejabat-pejabat yang tertapar COVID-19 bahkan sampai meninggal dunia. Dampak dari wabah COVID-19 ini juga menyebabkan adanya refocusing anggaran di seluruh kementerian lembaga, sehingga banyak program dan kegiatan di kementerian atau lembaga yang tidak dapat dilaksanakan. Tapi keadaan ini, mari jangan membuat kita lengah. Menghadapi paham radikalisme, karena penyebaran paham radikalisme dan tindakan terorisme juga harus terus diwaspadai. Bapak, Ibu, sekalian, kita hidup di dalam sebuah negara dengan kondisi geografis yang terdiri dari kepulauan. Kita punya 17.540 pulau sekarang ini, terdaftar di Perserikatan Bangsa-bangsa 16.100 pulau dengan nama, tetapi sisanya sudah terdaftar juga sebanyak 1.400an, itu cuma belum ada namanya, baru ada tanda-tanda titik koordinat di mana tempatnya. Begitu luas kita ini. Terdiri dari kepulauan yang begitu banyak, wilayah laut yang sangat luas dan akses pintu keluar masuk yang begitu banyak. Kita mempunyai 4 dari 7 alur laut kepulauan di seluruh dunia, 4-nya ada di Indonesia. Oleh sebab itu, sangat tidak mudah mengelola wilayah negara yang sedemikian luas, sangat tidak mudah. Kondisi ini berimplikasi pada kompleksitas penanganan dalam menjaga sumber daya alam maupun tantangan terhadap situasi keamanan negara, baik ancaman keamanan dari luar maupun dari dalam negeri kita sendiri. Nah, berkaca dari pengalaman tahun sebelumnya, kita melihat beragam kejahatan yang berdampak pada soal keamanan, terutama yang menyangkut terorisme sebagai sebuah kejahatan luar biasa yang bersifat lintas negara dan memiliki dampak yang masif ke berbagai sektor, baik secara psikologis yang menyangkut rasa aman maupun dampak lain di bidang ekonomi, politik, dan keamanan seperti tadi disampaikan oleh Kepala BNPT. Pencegahan radikalisme itu seperti berlomba dengan waktu dan perkembangan teknologi selalu muncul dan dengan menggunakan IT yang sangat canggih. Tren perekrutan hingga aksi radikalisme yang menjurus ke terorisme tidak lagi melalui perekrutan konvensional, tidak lagi melalui perekrutan konvensional dengan bertemu secara fisik, namun sudah menggunakan teknologi informasi dan metode aksi yang berdaya rusak tinggi. Jadi begini, melalui medsos, melalui IT, pesan-pesan teror itu disampaikan agar rakyat, agar orang tidak puas dan tertarik untuk menjadi teroris, bahwa pemerintah tidak adil, ini melanggar ajaran agama, kita harus kuatkan agama kita, kita harus kuatkan suku kita, dan sebagainya. Kemudian menimbulkan teror-teror itu pesan, tidak usah bertemu secara fisik. Kadangkala pesan itu, saudara, hanya disampaikan melalui medsos, tetapi tajam. Saya tadi baru mendapat, baru ke sini nih, mendapat WA dari mantan menteri agama, waktu saya duduk di sana tadi, apa betul Pak Mahfud itu mengatakan begini, Mahfud MD, menterah Polkuhan, meminta TNI tidak menyelesaikan masalah bangsa dengan agama. Mahfud MD, menterah TNI tidak menyelesaikan masalah bangsa dengan agama. Itu dikutip, katanya, ada linknya, dari pidato saya dua hari yang lalu di Mabes Angkatan Darat. Padahal yang saya katakan itu, TNI di dalam menyelesaikan masalah, jangan berdasar sentimen perbedaan agama, harus berdasar keadilan dan tidak diskriminatif. Jadi jangan karena agama ini lalu dipojokkan, agama itu ditonjolkan, tidak boleh. Menyelesaikan masalah itu harus adil, tidak diskriminatif. Tetapi, lalu ada yang menulis berita dan sekarang bersebar berita itu bahwa menurut Mahfud TNI tidak boleh menggunakan agama, justru penting. pendekatan kelembutan agama itu penting, tetapi tidak diskriminasi berdasar agama. Dan yang seperti ini memancing gerakan-gerakan kemarahan yang kalau orang radikal itu bisa melahirkan langkah-langkah awal dari sebuah teror, oh pemerintah ini tidak suka agama. Awas, mari kita sikat. Sudah jelas, jangan menyelesaikan masalah berdasar sentimen perbedaan agama. Jangan karena ini pengikutnya banyak lalu diistimewakan meskipun salah. Ini sedikit diabaikan, ini agama lain didiskriminasi, tidak boleh. Karena negara ini bersatu di dalam keberagaman. Itu pidato saya dua hari lalu. Tapi dibuat judul begitu kan orang menjadi tanya, masa Minko Polhuka mengatakan begitu? Ada lagi, yang menulis begini, urusan agama bukan urus, eh dari pidato saya dua hari lalu. Urusan agama itu urusan pribadi bukan urusan negara. Judul beritanya begitu, urusan agama adalah urusan pribadi bukan urusan negara menurut Minko Polhukam. Lalu ada yang berkomentar, loh, kalau urusan agama itu adalah urusan pribadi bukan urusan negara. Apa gunanya Pancasila yang berdasar ketuanan? Lalu apa gunanya ada kementerian agama? Komentar orang itu. Nah padahal yang saya katakan urusan melaksanakan hukum agama itu adalah urusan pribadi. enggak bisa dipaksakan oleh negara. Bapak mau sholat? Enggak sholat juga enggak bisa dipaksakan oleh negara karena itu hukum agama. Urusan pribadi. Mau ke gereja boleh, tidak ke gereja boleh. Itu urusan pribadi. Jadi ajaran-ajaran agama yang belum diangkat menjadi hukum negara berdasar kesepakatan di parlemen itu artinya masih urusan pribadi. Misalnya makan babi bagi orang Islam itu haram. Tetapi orang makan babi tidak dihukum oleh negara. Itu urusan pribadi. zakat itu wajib hukumnya menurut agama tapi menurut negara kan tidak. Oleh sebab itu itu urusan pribadi kalau orang tidak zakat tidak bisa dihukum oleh negara. Makanya di dalam hukum itu ada istilah sanksi yang bersifat heteronom sanksi yang dipaksakan oleh negara ada sanksi yang bersifat otonom datang dari kesadaran sendiri urusan pribadi sendiri itu otonom saya tidak mengatakan urusan agama itu urusan pribadi hukum-hukum agama itu urusan pribadi mau dilaksanakan atau tidak kalau belum menjadi hukum negara apa ada urusan agama yang jadi hukum negara ada misalnya apa hukum perkawinan nah itu sudah ditetapkan bahwa kawin itu menikah itu berdasar agama masing-masing sah menurut agama yang dianut nah kalau tidak ikut itu salah menurut negara nah disitu hukum agama berlaku diberlakukan oleh negara dengan segala sanksinya tapi kalau misalnya saudara tidak sholat saudara tidak puasa saudara tidak ke gereja saudara tidak kepura kalau orang Hindu kan tidak apa-apa tidak ke kelenteng kalau orang penghucu kan tidak apa-apa itu urusan pribadi nah itu maksud saya tapi agama itu memberi spirit terhadap kehidupan bersama karena semua agama itu mengajarkan nilai-nilai kebaikan tidak ada agama itu mengajarkan kekerasan nah sekarang cara-cara memprovokasi untuk menimbulkan kesalahpahaman yang mungkin bagi orang yang emosional hanya baca judul berita lalu menyebabkan melakukan tindakan kekerasan itu sering muncul sekarang di berita ini sehingga kita kadang-kala bicara panjang lalu diambil kutipan kecil yang sebenarnya kata orang begini lalu ditulis ini kata kita ini teknologi sekarang nah di bidang teror saudara bidang teror pada bulan November yang lalu saya hadir di dalam sebuah seminar internasional di Australia 77 negara hadir di situ para menterinya menteri luar negeri menteri politik hukum keamanan hadir nah salah satu topik yang dibahas itu adalah no money for terror tidak boleh ada uang untuk gerakan terorisme kenapa karena ditangkap apa cara-cara penggunaan dana untuk terorisme itu melalui IT seperti tadi ini caranya dibawa pakai koper uang itu dibawa pakai koper menggunakan fasilitas jabatan tanpa pemeriksaan diplomatik pejabat suatu negara dia pro terorisme bawa uang pakai koper tapi pakai fasilitas diplomatik dan macam-macam cara lain dia bawa koper uang itu bawa sampai di negaranya dibagi nah itu bisa kita faham tapi ada begini dikirim kepada seseorang seakan-akan memesan barang saya kirim uang ke Pak Ginting dari Amerika misalnya saya pesan barang ini kirim sah namanya dikirim seakan-akan pesan barang disini oleh Pak Johnny Ginting uang itu dibagi untuk kepentingan untuk merakit bom untuk menulis alat-alat ini untuk bikin kerusuhan untuk pelatihan teror dikirim dikirim ke orang saya akan kirim barang lalu ini sah kan waktu dikirim dokumenya sah tetapi kan negara sering lalai pemerintah sering lalai apa betul barang ini ada dan dikirim ke sana Bali enggak tahu pokoknya uang sudah sampai masuk ada lagi ada lagi beli atau membuka rekening di luar negeri miliaran lalu dia bikin ATM ATM-nya dikirim ke Indonesia pakai uang ini pola-pola sekarang pembirayaan teroris dan itu lebih gampang saudara buka rekening di Singapura lalu pakai ATM-nya ATM-nya kasih ke teroris rekeningnya tambah terus kalau uangnya habis tambah di situ nah itu juga berlaku untuk narkoba jadi itulah saudara yang harus kita waspadai nah oleh sebab itu kita harus meningkatkan strategi sekarang dan kinerja kita ada dalam menanggulangi radikalisme terorisme ini radikal terorisme ini dengan pendekatan pembangunan kesejahteraan pembangunan kesejahteraan tujuan negara kita itu ada empat satu menjaga keutuhan wilayah dua mencerdaskan kehidupan bangsa tiga membangun kesejahteraan karena begini orang kalau diperlakukan tidak adil dan tidak sejahtera itu kadangkala kalau sudah terpojok ya dia melakukan apa saja termasuk mungkin ikut teror kalau saya diperlakukan tidak adil tidak sejahtera kalau ikut terorisme saya bisa dapat uang atau saya bisa ikut yang kemungkinannya dua hidup atau mati kalau saya tidak ikut mati pilihannya kan begitu kalau kesejahteraan dan keadilan itu tidak ditegakkan maka saya sering menteorikan begini bagaimana munculnya perlawanan terhadap negara terlasuk terorisme yang kemudian menghancurkan sebuah negara memperapurandakan sebuah negara itu bagaimana caranya pertama mulai dari pembangunan oleh pemerintah oleh negara yang disorientit keluar dari tujuan-tujuannya tidak adil tidak ikut ideologi diskriminatif nah disorientasi seperti ini disorientasi dari pencapaian tujuan negara dan penegakan hukum itu akan menimbulkan distrust disorientasi menimbulkan distrust apa itu ketidakpercayaan orang terhadap pemerintah nah kalau distrust berkepanjangan akan menimbulkan disobedience pembangkangan itu tadi oleh sebab itu harus dari kesejahteraan ini kita mulainya untuk apa ya agar tidak terjadi distrust dan disobedience yang nanti akan menyebabkan disintegrasi jadi disorientasi disorientasi distrust disobedience pembangkangan lalu disintegrasi hancur oleh sebab itu orientasi kita di dalam pemerintah melaksanakan tujuan negara itu secara utuh antara lain disini membangun kesejahteraan kepada masyarakat agar tidak mudah diajak-ajak untuk bersikap radikal terhadap negaranya terhadap ideologi negaranya terhadap pemerintahannya terhadap kebersatuannya sinergi antar kementerian dan lembaga yang semakin erat dengan program-program yang menyentuh langsung pada kelompok sasaran sangat diperlukan guna mencegah meningkatnya menyebarnya faham radikal terorisme khususnya pada kelompok sasaran baik itu masyarakat yang sudah terpapar maupun masyarakat yang rentan terpapar paham radikal termasuk masyarakat yang kemudian menjadi korban dari terorisme ini jadi saudara terorisme ini kalau apa tadi orang ngirim uang untuk terorisme itu itu satu untuk tindakan apa kekerasan salah satu ekspresi radikalisme itu tindakan kekerasan teror namanya tetapi ingat radikalisme itu bukan hanya teror ada yang sebelum itu namanya intoleran lalu ada upaya penyelusupan melalui wacana masuk ke sekolah-sekolah orang disuruh tidak percaya pada juluhi negaranya dikasih uang di situ sehingga gerakan kita oleh sebab itu tidak cukup dilakukan oleh BNPT maka muncul tadi 38 kementerian lembaga ada yang mencegah di sekolah-sekolah kalau waktu saya baru awal jadi MENKO itu ada 11 ada 11 kementerian lembaga membuat MOU kamu mencegah di sana itu di sekolah kamu cegah di pesantren karena banyak juga ini gerakan radikalisme itu masuk ke pesantren masuk di sana kembalikan kehitohnya pesantren itu untuk membangun perdamaian membangun kemajuan secara damai indonesiawi atau apa namanya nasionalisme itu dibangun di situ jangan melawan apa yang sudah kalau dalam bahasa agamanya itu misakon golido kesepakatan bersama itu misakon golido oleh sebab itu kalau dalam bahasa ilmu politik itu namanya modus vivendi modus vivendi itu kesepakatan membuat negara prinsipnya ini cara bekerjanya begini ya mekanisme begini hukum hukumnya begini itu namanya mitakon golido yang kemudian kita sebut sebagai geopolitik geopolitik itu apa geopolitik itu satu sistem dan aturan aturan sekelompok masyarakat yang disebut bangsa yang hidup di belahan bumi tertentu tetapi punya kesamaan nasib kesamaan tujuan sehingga ngatur aturan bersama bersatu di dalam perbedaan atau luasan demografi dan geografi demografinya berapa kita 267 juta rakyat geografinya 100 terletak di kawasan ini dengan 17.504 pulau nah itu itu namanya geopolitik nah itu yang harus kita bangun mitakon golido kita modus vivendi kita itu disitu itu yang harus kita jaga nah kalau orang ini diperlakukan diskriminatif maka tujuan negara yang pertama itu bisa dipecah udah lah kamu jangan ikut Indonesia maka masuk paham-paham separatis yang dilakukan secara teror dilakukan dengan teror tidak dengan cara demokrasi seperti apa OPM organisasi Papua Merdeka misalnya itu separatis tapi kerjaannya teror melakukan teror kepada penduduk kepada siapapun di teror sama dia nah oleh sebab itu untuk konteks Papua juga kita selalu mengatakan pendekatannya kesejahteraan menangani terorisme juga pendekatannya kesejahteraan sehingga tadi ada ini yang bidang ekonomi kamu melakukan ini agar tidak terjadi teror bentuk sentra-sentra kerja seperti tadi Pak Pak Boy itu cerita dengan saya ada bantuan-bantuan untuk kesejahteraan yang untuk pendidikan agar otaknya tidak rusak Menteri Pendidikan kamu lakukan ini Menteri Agama kamu lakukan ini Majelis Sulama Pesantren kamu lakukan ini Menteri Birokrasi dan RB PAN melakukan apa seleksi itu nilai itu yang ASN-ASN itu BUMN dibayarin banyak teroris ikut di TNI ada radikalisme selesai sehingga bekerjanya itu tidak sendiri BNPT kalau BNPT itu barangkali lebih banyak dikenal oleh orang untuk memberantas terornya padahal sebenarnya masih banyak itu teror itu berakar dari radikalisme radikalisme itu cabang-cabangnya banyak makanya ada 38 kementerian lembaga ini Bapak Ibu mencermati semakin meluasnya bahaya radikalisme terorisme maka Kemenkopol Hukam sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mengkoordinasikan mengsinkronisasikan dan merumuskan penetapan pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di kementerian lembaga terkait isu di bidang keamanan dan ketertibaan masyarakat sangat mendukung jadi berbagai kementerian lembaga itu kan mempunyai kaitan-kaitan tugas yang perlu dikoordinasikan disinilah ada koordinasi sinkronisasi sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan serta pengendaliannya itu kita atur kita kerjakan bersama agar bisa bersinergis sinergisitas ini tadi sehingga kegiatan ini sangat didukung oleh Kemin Kopol Hukam artinya Kemin Kopol Hukam sangat mendukung upaya BNPT untuk bersinergi dengan kementerian lembaga lainnya dalam pencegahan paham radikal terorisme melalui program pembangunan dan pendekatan kesejahteraan yang ada di setiap kementerian lembaga nah dukungan konkret Kemin Kopol Hukam adalah dengan menerbitkan surat keputusan Minko nomor 40 tahun 2020 tentang perubahan atas keputusan Minko Pol Hukam nomor 33 tahun 2019 tentang tim koordinasi antar kementerian lembaga pelaksanaan program penanggulangan terorisme yang dilaksanakan di tiga lokasi atau tiga lokasi sasaran yaitu di Provinsi Sulawesi Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dimana kita secara fisik bertemu dan Provinsi Jawa Timur Sulawesi Tengah dan Jawa Timur sebagian besar ikut secara virtual meskipun ada wakilnya yang mungkin hadir di sini jadi keputusan ke Minko Pol Hukam itu atau Minko Pol Hukam itu adalah menunjuk BNPT sebagai leading sector untuk memfasilitasi implementasi program tersebut tahun 2020 laksanaan kegiatan sinergisitas di Provinsi Sulawesi Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Jawa Timur saya apresiasi dengan baik karena daerah atau wilayah yang sebelumnya tertutup tertutup terhadap upaya pembinaan dan deradikalisasi maupun kontraradikalisasi daerah yang tadi masyarakatnya menolak sekarang mau menerima bantuan dari pemerintah saat ini sudah terbuka di daerah-daerah yang keras itu dan mau menerima pembangunan yang dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga dengan demikian kita berharap semoga dengan pembangunan dan bantuan yang diberikan oleh kementerian lembaga maka masyarakat yang menjadi sasaran kegiatan sinergisitas akan semakin sejahtera bapak ibu dan hatirin sekalian semangat yang ada di dalam keputusan Min Kopul Hukam nomor 40 tahun 2020 tentang tim koordinasi antar kementerian lembaga ini adalah bagaimana kita bisa menghadirkan negara melalui pembangunan kesejahteraan negara tidak boleh abai tapi hadir negara untuk membangun kesejahteraan yang mampu meningkatkan taraf hidup dan pemahaman masyarakat yang lebih baik dan toleran di dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia karenanya saya sangat mengharapkan semua kementerian lembaga memberikan prioritas kegiatan di dalam pencegahan paham radikal terorisme program ini adalah sebuah tugas mulia panggilan tugas negara agar seluruh rakyat Indonesia yang beragam agama budaya dan kepercayaannya itu tetap merasa bersatu di dalam keberagaman kalau sudah ada pecahan-pecahan karena radikal maka dilakukan deradikalisasi langkah yang sedang dihadapi kontra radikalisasi siapa itu yang deradikalisasi pertama orang yang terpengaruh tapi belum menjadi teroris terpengaruh karena sekolah karena di pesantren karena penyusupan karena orang tiba-tiba kaum teroris merebut takmir masjid masjid itu dikelola dengan baik dengan baik tiba-tiba ada orang masuk memaksa dia yang urus dimasukkan ajaran-ajaran yang radikal anak sekolah diajari itu nah itu terpengaruh radikal lakukan deradikalisasi tapi ada deradikalisasi juga terhadap orang yang sudah melakukan untuk disadarkan nah sekarang ada nih ada empat wakilnya hari ini hadir bersama kita itu produk dari deradikalisasi mereka kemudian diberi pengertian dan sadar oh iya saya salah saya harus kembali normal sebagai anak bangsa karena terorisme itu bukan hanya menyengsarakan korban tapi menyengsarakan diri sendiri juga karena terorir kan gak pernah tenang dia sengsara juga selalu lari selalu dicari ngapain hidup-hidup begitu padahal kalau mau beragama itu agama itu sebenarnya adalah untuk membangun ketenangan dan kedamaian nah teroris itu gak pernah membangun ketenangan pada orang lain maupun pada dirinya maka salah dia di dalam beragama itu aja caranya menyadarkan orang itu kalau anda berjuang atas nama apa atas nama agama nah kalau agama semuanya mengabaikan mengajarkan kedamaian hormat kepada nyawa manusia hormat terhadap perbedaan sehingga hidup itu menjadi harmonis diantara perbedaan-perbedaan itu itulah ajaran agama apapun nah pemahaman seperti ini yang di kemudian dipompakan dalam rangka deradikalisasi terhadap orang yang sudah terlanjur melangkah radikal dan deradikalasi seorang yang terpengaruh pikirannya karena sekolah karena apa macam-macam gitu nah untuk tahun 2021 ini sebagai informasi kegiatan sinergisitas di provinsi Sulawesi Tengah Nusa Tenggara Barat Jawa Tenggara akan terus dilanjutkan Kementerian Polhukam sangat mengharapkan ya dukungan komitmen dan prioritas alokasi kegiatan dan anggaran Kementerian Lembaga untuk kegiatan sinergisitas di ketiga provinsi tersebut ya apalagi dalam kondisi pandemi COVID-19 yang semakin sulit ini masyarakat khususnya yang menjadi sasaran kegiatan sinergisitas sangat membutuhkan kehadiran negara melalui saudara-saudara dari berbagai kementerian dan lembaga sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing ada yang mencegah ada yang menghidupkan ekonominya ada yang ada yang menghantam kalau sudah tidak bisa diperlakukan dengan baik oleh sebab itu kita punya BNPT itu agar apa agar jangan sampai keadaan yang sulit ini membuat mereka yang terpengaruh atau pernah terpengaruh kembali ke kelompoknya ataupun dimanfaatkan oleh kelompok lain untuk melakukan tindakan terorisme karena apa karena negaranya kayak gini saya tidak diperhatikan bahkan muncul isu wah karena saya Islam dikriminalisasi karena saya agama minoritas didiskriminasi macam-macam itu tidak boleh ada sekarang apapun yang kita lakukan dengan cepat itu ditangkap oleh media sosial dilempar coba nanti dilihat apa yang kita lakukan sekarang nanti sudah jadi berita mungkin ada yang beritanya benar ada yang dipelintir gitu bapak ibu hadirin sekalian pak boy rafli dan para undangan yang maaf tadi tidak sebut satu persatu akhir kata saya menyatakan harapan yang sangat besar bagi kita semua bahwa kegiatan sinergisitas antar kelembaga ini mampu menciptakan situasi keamanan yang kondusif yang mendorong pencapaian Indonesia yang damai dan sejahtera semogalah pelaksanaan sinergisitas antar kementerian lembaga tahun 2020 di provinsi Sulawesi Tengah NTB dan Jatim ini dapat memberikan narasi narasi yang menginspirasi bagi kegiatan yang mendorong penciptaan rasa aman dan damai bagi keutuhan bangsa Indonesia selaku ketua tim pengarah koordinasi antar kementerian lembaga untuk program penanggulangan terorisme di provinsi Sulawesi Tengah provinsi Nusa Tenggara Barat dan provinsi Jawa Timur tahun ini saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pimpinan kementerian lembaga yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan pencegahan radikalisme semoga apa yang telah dilaksanakan oleh Bapak Ibu sekalian oleh kita semua sebagai pimpinan kementerian lembaga akan menjadi sumbang sih kepada bangsa dan negara untuk menciptakan rasa aman dan damai di negara kesatuan Republik Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih yang luar biasa dan kita sambut kepada Bapak Sofyan kami persilahkan Bapak Sofyan selamat menikmati selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ijin Pak Mahfud yang kami hormati Pak Berafli dan juga disini ada Ustadz Harafiuddin muridnya Pak Kekiai Puat pada kesempatan yang berbahagia ini perkenaan saya membawakan sebuah lagu yang saya ceritakan saya Sofyan Saleh bersama sahabat saya Wayu Coyono terinspirasi bahwa dalam pengabdian ini seperti yang dikatakan tadi Pak Pak Fud maupun Pak Boy bahwa kita harus sinergi berkandangan tangan dalam pengabdian untuk membuat bangsa ini akan lebih besar dengan kita lebih berbicara sinergi untuk itu perkenaan saya membawakan sebuah lagu yang berjudul Mengabdi tepuk tangan dulu biar saya gak gugup agak gugup mengabdi untuk bangsa ku seluruh peluh kau ikhlaskan apa yang dulu dan kini terjadi karena semua ketulusan hatimu ku doakan terima kasih 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 karenamu 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 Dan bekerjasmi buku laporan pelaksanaan Kegiatan Sinergisitas antar ke Menterian Lembaga Tahun Anggaran 2020 Mohon Berkenan kepada Bapak Kepala BNPT untuk menyerahkan buku laporan Kegiatan Sinergisitas dan juga kami undang kepada Bapak Menko Polhukam untuk menerima buku laporan Kegiatan Sinergisitas antar Kementerian Lembaga Kami bersilahkan Bapak selamat menikmati selamat menikmati Ustaz Bunawan, Bapak Ustaz Bunyamin, Bapak Ustaz Samsudin dan Ustaz Abdul Halim selamat menikmati 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 selamat menikmati